Karena kamu sangat tidak masuk akal, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku hanya bisa menggunakan kekuatanku untuk berunding denganmu. Su Fang memiliki senyuman yang mendominasi saat dia menggunakan Great Returning Origin Art dengan teknik visualisasi kemauannya. Kehendak Dao Surgawi yang dapat menghancurkan dan mengakhiri segalanya bergulir menuju ibu pohon berharga. Merasakan kemauan kuat Su Fang, cahaya ilahi ibu pohon berharga berubah seketika. Petik 2. Kekuatan bocah ini saat ini sangat menakutkan. Bao. Ibu pohon terkejut dan harus meminjam keinginan pohon surgawi untuk membentuk hantu besar untuk bertahan melawan keinginan Su Fang. Ledakan. Hantu pohon surgawi runtuh lapis demi lapis. Meskipun dia berhasil membubarkan lebih dari separuh teknik visualisasi wasiat Su Fang, dia tetap terpengaruh. Hati daunnya terpukul oleh kekuatan kemauan dan hampir runtuh. Hati daunnya juga terguncang dan bergetar. Wajah hijaunya menjadi pucat dalam hitungan detik. Petik 2. Su Fang, aku tidak ingin menekanmu karena persahabatan lama kita, tapi aku tidak berharap kamu begitu kejam. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Ibu pohon sangat marah. Dia mengertakan gigi dan mengaktifkan 12 pohon harta karun surgawi primordial. Tanpa belas kasihan. Huff. Kapan kamu pernah berbelas kasihan? Ibu pohon, saya bukan lagi kultifator kecil dari Perang Gunung Misterius Barat. Belum terlambat bagimu untuk menyerahkan putri surgawi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Nada suara Su Fang dingin dan tatapannya seperti kilat yang menembus langit malam. Petik 2. Aku hanya akan menekanmu juga. Siapa tahu, mungkin saya bisa mendapatkan harta tertinggi untuk mencapai tingkat keabadian dari orang Tensei dan Ras Kianyuan. Keserakahan muncul dari hati Ibu pohon berharga. Dia menjabat tangannya dan 9 juta pikiran keluar dari tubuhnya. Pikiran tersebut menciptakan ruang waktu yang dipenuhi dengan momentum hidup dan mati Dao Surgawi. Sua, Sua, Sua. Su Fang jatuh ke dalam ruang waktu dan terpengaruh oleh prinsip kehidupan Dao Surgawi. Kekuatan hidup di tubuhnya juga melonjak tak terkendali. Ketika kekuatan hidup mencapai puncaknya, ia mulai layu, mati, dan kemudian bereinkarnasi. Dengan cara ini, dari pertumbuhan hingga kematian, siklus tersebut berulang tanpa akhir, dan mengandung prinsip siklus kehidupan yang terus tumbuh dan berlipat ganda. Menuntut. Fang juga terjebak dalam siklus kehidupan berulang kali. Keinginannya melemah dan hidupnya dengan cepat terku ras abis. Bao. Su Fang telah merasakan kemampuan ilahi dari ibu dewa pohon dari leluhurku dan rong dari ras pohon surgawi, jadi dia secara alami sudah familiar dengannya. Di sini. Ketika bunda ilahi pohon berharga menggunakannya sendiri, dia bahkan meminjam kekuatan pohon surgawi di kejauhan. Kekuatan seni ilahi ini 100 kali lebih kuat dari kekuatan kedua leluhur. Kekuatan Su Fang saat ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Su Fang mencibir dengan jijik, menggunakan teknik reruntuhan besar akhir dan teknik penciptaan hebat. Dia. Seni agung kehancuran yang berakhir pada seni penciptaan yang hebat adalah kebenaran tertinggi dari penciptaan dao surgawi dari kehancuran. Itu berada di atas siklus kehidupan. Selanjutnya, Su Fang telah mengembangkan sutra tanpa batas jiuksuan ke tingkat kedelapan. Ketika tingkat kultifasinya meningkat, kekuatannya juga meningkat. Di masa lalu, Su Fang mampu menampilkan 99 persen kekuatan maksimal dao surgawi. Sekarang, sudah 100 persen. Meskipun. Namun, itu hanya berjarak satu langkah, namun sudah mencapai lingkaran besar dao surgawi, mampu menggoyahkan level abadi. Ledakan. Ledakan. 2. Benturan kebenaran tertinggi dao surgawi menyebabkan gangguan yang mengguncang dunia. Waktu. Ruang angkasa hancur, dan ruang kekacauan utama di sekitarnya bergetar hebat. Aliran udara yang kacau menyapu, mengguncang batas pohon surgawi dan menyebabkannya meletus dengan cahaya hijau tanpa batas. Pa, harta karun. Bunda ilahi pohon berharga dikirim terbang. Dia membuka mulutnya dan muntah darah. Auranya melemah dengan cepat, dan retakan mulai muncul di tubuhnya akibat pengaruh seni Dewa Su Fang. Itu seperti kulit pohon yang terguncang. Petik 2. Kultifator manusia kecil di masa lalu itu begitu kuat sehingga orang ini pun tidak dapat menolaknya. Bunda ilahi pohon berharga memandang Su Fang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kembali ke Gunung Hitam Barat, Su Fang hanyalah seekor semut di matanya. Dia bahkan tidak repot-repot membunuhnya. Sekarang. Sekarang, kekuatan Su Fang berada di atas miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Petik 2. Bunda Dewa Pohon yang berharga, bagaimana saya, Su Fang, bisa menjadi seorang kultifator biasa? Anda tidak hanya menyesalinya sekarang, tetapi Anda dan ras pohon surgawi juga akan menyesali keputusan Anda di masa depan. Su Fang menunjukkan keagungan seorang tuan yang tiada taranya, membuat ibunda pohon ilahi yang berharga merasa seperti dia sedang menghadapi seorang ahli abadi. Petik 2. Kekuatan Anda saat ini memang di atas kekuatan yang ini, tetapi yang ini telah berada di puncak dauzu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya juga yang tertinggi di ras saya. Bagaimana seorang kultifator manusia dengan fondasi dangkal seperti Anda bisa dibandingkan dengan saya? Bunda ilahi pohon berharga mendengus tak terlukiskan. Dia melambaikan tangannya dan meraih seberkas cahaya hijau yang jatuh ke ruang waktu. Lampu hijau dengan cepat berubah menjadi 12 pohon mengjulang tinggi yang berakar di kekacauan utama. Mereka terhubung dengan aura pohon surgawi dari ras pohon surgawi dan memancarkan aura tipe kayu yang menakutkan, serta aura abadi. Itu adalah harta karun surgawi purba dari ibunda pohon berharga, 12 pohon berharga. Petik 2. Anda memiliki harta karun surgawi purba, tetapi apakah Su Fang tidak memilikinya? Su Fang tersenyum malu. Lampu panjang umur dan bendera perang tertinggi muncul dari dahinya. 2. Aura harta karun surgawi purba menerobos belenggu 12 pohon berharga dan menekan aura mereka. Ketat. Selanjutnya, Su Fang melepaskan serangga pemakan surgawi. Mendesis. Surga. Begitu serangga muncul dan melihat 12 pohon berharga, mereka segera mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Aura ganas mereka membubung ke langit, dan mereka memandang 12 pohon berharga dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka telah melihat beberapa makanan lesat. Petik 2. Dua harta karun surgawi purba. Serangga pemakan surgawi. Anda telah membudidayakan serangga pemakan surgawi ke tingkat yang menakjubkan. Cahaya ilahi dari ibunda pohon berharga berubah lagi. Su Fang. Belum lagi Fang memiliki dua harta karun surgawi purba, serangga pemakan surgawi saja sudah cukup untuk membuat ibunda pohon ilahi yang berharga sakit kepala. Dengan demikian. Dengan kekuatan serangga pemakan surgawi saat ini, tidak akan sulit bagi mereka untuk melahap 12 pohon berharga miliknya secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Su Fang. Fang Ba berkata dengan nada mendominasi, Ibu dewa pohon berharga, kamu tidak ingin harta karun surgawi purbamu dimakan oleh serangga pemakan surgawi milikku, kamu juga tidak ingin rakyatmu dibantai olehku. Aku menasihatimu untuk dengan patuh melepaskan putri surgawi. Su Fang, kamu kuat. Perlombaan pohon surgawi mengakui kekalahan kali ini. Bunda ilahi pohon berharga hanya bisa menundukkan kepalanya. Surga. Serangga yang melahap itu bisa melawan 12 pohon berharganya, dan dengan dua harta karun surgawi nenek Su Fang, bahkan jika dia tidak bisa memusnahkan ras pohon surgawi, dia masih akan menimbulkan banyak korban pada mereka. Bagaimana mungkin ibunda pohon harta karun tidak menundukkan kepalanya? Bao. Bunda ilahi pohon berharga mengembalikan 12 pohon berharga ke dalam tubuhnya dan kemudian mengirimkan pikiran kembali ke ruang pohon surgawi. Beberapa saat kemudian, Dewi Luo terbang keluar dari penghalang. Lihat. Setibanya di Su Fang, Dewi Luo terkejut sekaligus gembira, dan air mata mulai mengalir dari matanya. Petik 2. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani menindas Anda. Su Fang menarik Dewi Luo kepelukannya, menghiburnya saat dia merasakannya. Ketika dia mengetahui bahwa Dewi Luo baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Lupakan. Keberuntungan Bunda Dewa Pohon berharga cukup bagus. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Dewi Luo, Su Fang pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran di perlombaan pohon surgawi. Bahkan jika dia tidak bisa memusnahkan ras pohon surgawi, dia akan memberikan pukulan telak terhadap vitalitas mereka. Su Fang, yang ini akan memberikan Putri Surgawi kepadamu. Mulai sekarang, ras pohon surgawi tidak akan ada hubungannya denganmu. Kata Bao. Bunda Dewa Pohon berharga dengan dingin mendengus dan bersiap untuk kembali ke ruang pohon surgawi. Astaga. ZI gelombang Su. Fang tiba-tiba mencibir, masalah Putri Surgawi sudah selesai, tapi dendam di antara kita belum. Kamu ingin pergi? Ibunda Pohon berharga mengangkat alisnya dan dengan dingin berkata, apa lagi yang kamu inginkan? Dulu kau pernah mengusulkan kesepakatan denganku, tapi sekarang kau mengingkari janjimu. Aku, Su Fang, bukan orang yang mudah menyerah. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Su Fang, jangan terlalu memaafkan. Apakah kau baru saja berpikir untuk menyelamatkan Putri Surgawi? Jika saya tidak menekan Anda dengan kekuatan saya dan memaksa Anda untuk menyerahkan Putri Surgawi, dia akan jatuh ke tangan orang-orang Tensei dan Ras Kianyuan. Siapa yang tahu penyiksaan macam apa yang akan dia derita? Hari ini, aku, Su Fang, tidak akan memaafkan. Su Fang seperti ini. Jika seseorang memukulnya, dia akan membalasnya dengan dua pukulan. Su Fang masih merasa khawatir ketika Dewi Luo masih berada di tangan Ibu Dewa Pohon Berharga, tetapi sekarang dia telah menyelamatkan Dewi Luo. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini berlalu? Petik 2 Apa yang perlu Anda lakukan untuk melepaskan hal ini? Pil Jasper 9 bunga dari Ras Pohon Surgawi lumayanlah. Keluarkan 10 ribu dan dendamku pada Ras Pohon Surgawi akan terhapuskan. 10.009 Pil Jasper Bunga Anda memiliki nafsu makan yang besar. Igunda Pohon Mulia sangat marah. Pil Jasper 9 bunga dimurnikan dari bunga Pohon Surgawi. Pohon Surgawi hanya mekar satu kali setiap zaman, dan setiap kali, ia hanya dapat memurnikan 109 Pil Jasper Bunga. Anda sebenarnya menginginkan 10.000. Bunda Ilahi Pohon berharga mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Su Fang. Ada 109 Pil Jasper Bunga di dalamnya. Semua Pil 9 bunga Jasper Ras Pohon Surgawi yang tersisa ada di sini. Terserah padamu apakah kamu menginginkannya atau tidak. Kemudian, Bunda Ilahi Pohon berharga dengan marah kembali ke ruang dalam Pohon Surgawi. Petik 2. 100. Saya, Su Fang, bukan seorang pengemis. Menurutmu hanya 100 Pil saja yang bisa membuatku pergi. Su Fang menyingkirkan cincin penyimpanan itu dan merasakannya. Dia menemukan bahwa memang ada 109 Pil Bunga Jasper di dalamnya. Pil ini sungguh luar biasa. Tiga Pil yang diberikan oleh Ibu Dewa Pohon berharga kepada Su Fang setara dengan menyelamatkan nyawa Su Fang sebanyak tiga kali. Tidak. Bunda Dewa Pohon berharga ingin menyerahkan Dewi Luo kepada Ras Kianyuan dan orang-orang Tensei. Jika Su Fang tidak datang tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan kepribadian Su Fang, 109 Pil Jasper Bunga secara alami tidak cukup untuk meredam amarahnya. Sosok Su Fang melintas saat dia berteleportasi keluar dari Pohon Surgawi. Petik 2. Avatar Imperial Heaven, Hilangkan Kemampuan Bawaan Su Fang melepaskan Avatar Surga Kekaisaran, dan kekuatan ilahi tertinggi yang dapat menghilangkan kemampuan bawaan muncul dari dasar batu. Avatar Imperial Heaven memiliki kemampuan luar biasa untuk menghilangkan kemampuan bawaan dari para penggarap, sehingga secara alami juga dapat menghilangkan kemampuan benda spiritual primordial. Kekuatan ilahi menyelimuti Pohon Surgawi Seluruh Pohon Surgawi mulai bergetar, dan ruang waktu perlombaan Pohon Surgawi menjadi kacau. Suara mendesing. Imperial Avatar Surgawi melepaskan lampu hijau dari Pohon Surgawi, yang terbang keluar dari Pohon Surgawi dan menjadi jimat emas di bagian bawah Avatar Kekaisaran Surga. Su Fang kemudian menoleh ke Dewi Luo. Imperial Avatar Surgawi sekali lagi memancarkan kekuatan ilahi, tetapi kali ini, kekuatan itu memberikan kemampuan bawaan kepada para kultifator. Kekuatan itu menyelimuti Dewi Luo. Su Fang telah menggunakan Avatar Kekaisaran Surga untuk menghilangkan kemampuan bawaan Pohon Surgawi dan kemudian menganugerahkannya kepada Dewi Luo. Lampu hijau meresap ke dalam tubuh Dewi Luo, dan auranya dengan cepat menjadi dalam dan halus. Luo Celestial Maiden juga dapat merasakan bahwa bakat kultifasinya berubah dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dia secara alami dapat memahami semua misteri yang sebelumnya sulit dia pahami. Pada saat yang sama, informasi misterius dan asing yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Ini adalah warisan kuno dari Pohon Surgawi. Setelah mendapatkan sebagian dari kemampuan Pohon Surgawi, pencapaian Dewi Luo di masa depan tidak terbatas. Dewi Luo terkejut sekaligus tergagap. Su Fang, kamu, kamu. Aku hanya membuat perlombaan Pohon Surgawi membayar sedikit, kata Su Fang sambil tersenyum. Dia tersenyum malu-malu dan menyedot Dewi Luo ke Istana Dao dari telapak tangannya sebelum berteleportasi keluar. 3.292 Su Fang kembali ke batas asli leais dan mengirim Dewi Luo ke ruang pelatihan tempat keluarganya tinggal. Dengan demikian. Dengan kembalinya seluruh anggota keluarga Su Fang kepadanya, Su Fang tidak lagi merasa khawatir. Dengan demikian. Dewi Luo menetap di kediamannya dan juga diberi sumber daya dalam jumlah besar untuk budidayanya. Su Fang kemudian bersiap memanggil putranya untuk menemui Dewi Luo. Astaga. Aku tahu. Namun, dia tidak menemukan aura putranya Su Suanyun di ruang pelatihan. Su Fang terkejut dan mengirimkan pesan telepati ke Suan Sin. Tidak. Setelah beberapa saat, Suan Sin tiba. Suan. Saat Sin dan Dewi Luo bertemu, keduanya sangat gembira. Mereka mengobrol dengan penuh semangat dan meninggalkan Su Fang ke samping. Su Fang mau tidak mau bertanya, Suan Sin, di mana kamu menyembunyikan putra kami? Saat itulah Suan Sin mengakhiri percakapannya dengan Dewi Luo. Ia menghela nafas tanpa daya dan berkata, ayah, kakek, dan yang lainnya terlalu memanjakan Suanyun. Terlebih lagi, di seluruh alam asli Lei Zhe, semua orang menyanjung dan melindunginya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia akan berakhir seperti ini. Playboy itu. Su Fang menganggup dan berkata, Benar, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Bagaimana saya bisa membesarkan anak saya seperti sampah? Suan Sin tersenyum, Kupikir kamu akan menyayangi putramu dan tidak ingin dia menderita. Aku lega sekarang. Fang bertanya, kemana kamu mengirim dia untuk menderita? Suan Sin berkata, Suanyun sendirilah yang menyarankan agar dia mulai dari lapisan pertama surga dan mulai dari dasar. Dia berada di lapisan pertama surga sekarang. Untuk mencegah dia mengandalkan saya, saya bahkan meminta guru Dong Suan untuk menyegel ingatan Suanyun. Su Fang bertanya, dia pergi ke surga pertama. Su Fang tercengang, tidak menyangka Su Suanyun memiliki ambisi seperti itu untuk mulai berkultivasi dari surga pertama. Lei. Surga pertama dari batas asli Lei Zhe setara dengan dunia kecil di alam semesta tingkat rendah. Meskipun Su Suanyun memiliki kekuatan hidup yang kuat seperti seorang guru Daois, dia belum pernah berkultivasi sebelumnya. Pergi ke surga pertama sama dengan memulai dari awal. Su Fang teringat bagaimana dia mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai ketinggiannya saat ini dari alam semesta pangcang. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia merenung sejenak. Su Fang tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengambil sehelai kekuatan primordial, dan kekuatan itu dengan cepat berguling di hadapannya sebelum berubah menjadi cahaya merah dan hitam yang dalam. Petik 2. Chi. Su Fang mengirimkan pemikiran ke dalam Suan Guang, dan Suan Guang segera menjelma menjadi cermin. Bao. Satu sisi cermin berwarna merah, sedangkan sisi lainnya berwarna hitam. Itu persis sama dengan cermin suci hunyuan milik Su Fang. Namun, cermin ini puluhan ribu kali lebih kuat dari cermin suci asal. Bajingan. Bagaimanapun juga, cermin petapa asal diciptakan oleh kemuliaan ilahi pancang, yang merupakan seorang kultifator setingkat Master Dao. Ketika alam Su Fang saat ini sudah setengah langkah menuju alam abadi. Tentu saja, pancang tidak bisa dibandingkan dengannya. Cermin suci asal tidak bisa dibandingkan dengan cermin yang dia ciptakan. Cermin suci asal pernah membantuku bangkit di alam semesta pancang. Biarkan cermin ini membantu anakku bangkit di batas asli leais. Pikiran Su Fang bergerak, dan cermin itu menghilang dari ruang dalam gua. Ia langsung melewati belenggu enam langit dan akhirnya mendarat di surga pertama. Pikiran Su Fang hidup di cermin, dan pada akhirnya akan jatuh ke tangan Su Suanyun. Selain itu, ada teknik transformasi sembilan yang sembilan di cermin suci asal. Di bawah bimbingan Su Fang, Su Suanyun juga akan memulai jalan yang pernah dilalui Su Fang. Tidak. Kecuali jika ini masalah hidup dan mati, pemikiran Su Fang di cermin tidak akan pernah membantu atau mengungkap identitasnya. Jika tidak, budidaya Su Suanyun tidak akan ada artinya. Adapun seberapa tinggi Su Suanyun di masa depan, itu akan tergantung pada usahanya sendiri. Bagaimanapun, Su Fang hanya bisa memberinya beberapa kekuatan eksternal. Su Fang memproyeksikan kemampuan penginderaannya dan segera merasakan Su Suanyun di surga pertama. Kemudian, kemampuan penginderaannya menyapu ke enam langit dan merasakan manusia dan iblis yang hidup di enam langit. Sorot mata Su Fang berubah tegas dan hangat. Alam asli Danau Guntur masih terlalu kecil. Selanjutnya, demi putraku, keluargaku, dan seluruh umat manusia, aku akan berjuang untuk mendapatkan tempat di dunia kekacauan. Menarik kembali kemampuan penginderaannya, Su Fang memandang Suan Sin dan Dewi Luo, dan matanya menjadi lembut. Ciao! Su Fang terkeke pada mereka berdua, satu anak laki-laki terlalu kecil. Saya, Su Fang, ingin memiliki setidaknya seratus anak laki-laki. Mengapa kita tidak memanggil kakak senior Suan Zen dan mendiskusikan bagaimana cara memiliki seorang putra bersama? Wajah Sin dan Dewi Luo memerah dalam sekejap. Waktu berlalu. Segera, seratus ribu tahun berlalu. Jauh di dalam kekacauan. Sebuah pulau melayang dalam kekacauan. Pulau itu tidak besar, luasnya hanya 10 juta mil. Namun pemandangan di pulau itu sangat indah, dengan kicauan burung dan wangi bunga, hutan, dan pegunungan di mana-mana. Pulau. Energi spiritual di pulau itu sangat murni dan tingkat tinggi. Aura dunia mengandung asal mula Dao Surgawi. Bahkan bagi para ahli Dao Zu terkemuka, itu jelas merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Tidak. Selain semua jenis burung dewa dan binatang dewa, tidak ada satupun pembudidaya di pulau itu. Di tengah pulau terdapat puncak gunung yang tingginya hanya seribu kaki. Dikelilingi oleh awan dan kabut, tampak sangat misterius. Gunung. Di puncak gunung, ada sebuah pondok jerami yang berdiri sendiri. Mao. Di depan pondok, seorang lelaki tua tengah berbaring di kursi usang, mendengkur keras. Di atap pondok jerami itu tergantung lonceng tembaga berkarat. Di atas pulau ada langit penuh bintang yang mengorbit pulau dengan pola yang aneh. Hanya dengan memahami pola bintang-bintang ini, seseorang dapat memahami Dao Agung tertinggi darinya. Setiap penggarap atau kekuatan akan berebut tanah suci seperti itu. Namun, tanah suci seperti itu tidak ditempati oleh vaksi atau ras kuat manapun. Itu karena pulau ini luar biasa. Ini. Pulau itu disebut pulau heaven pass. Dalam kekacauan tersebut, ada banyak vaksi, tanah suci, suan bau, dan benda spiritual dengan kata, heaven pass, dinamanya. Ini. Pulau itu disebut pulau heaven pass. Kedengarannya sangat norak, tapi sungguh luar biasa. Ini. Karena seseorang benar-benar bisa mencapai surga dari pulau ini. Lulus. Surga berarti seseorang dapat mencapai Dao Surgawi yang halus dan memasuki kuil abadi yang ada di Dao Surgawi. Suara mendesing. Sesosok tubuh menerobos kehampaan di luar pulau heaven pass. Dia memandangi pulau itu dan bergumam pada dirinya sendiri, pulau heaven pass akan menjadi tempat di mana aku, Sufang, akan memasuki kuil abadi dan mengejutkan semua ras. Sufang telah menetap di alam asli Leais selama seratus ribu tahun. Dia akhirnya siap untuk mengikuti ujian surga ketujuh dan menantang jalan surgawi abadi. Ini. Ketika Sufang datang ke pulau heaven pass dan bersiap untuk menantang jalan surgawi abadi, keputusan yang berkaitan dengan nasib Sufang dan umat manusia juga sedang terjadi di kuil abadi. Di Dao Surgawi yang halus, sebuah istana megah melayang dengan anggun. Istana. Pada pelakat di depan istana, ada dua kata emas besar, abadi. Hanya dua kata ini yang mengandung kebenaran Dao Surgawi yang tak ada habisnya dan kehendak tertinggi Dao Surgawi. Itu mencakup semua jenis hukum. Bahkan jika seorang kultifator biasa meliriknya, bahkan jika itu adalah ahli Dao leluhur, istana Dao mereka akan hancur dan keinginan mereka akan segera runtuh. Kuil abadi. Ru. Itu adalah perwujudan Dao Surgawi. Bahkan seorang imortal tidak akan berani menyinggung otoritas kuil abadi. Abadi. Di dalam kuil abadi. Ruang kosong. Deretan futon melayang di kehampaan. Ribu. Jangan remehkan futon yang tampak biasa ini. Setiap futon mewakili identitas yang berbeda. Juga. Hanya seorang imortal yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil abadi dan mendapat tempat di dalamnya. Ada lebih dari seribu futon, mewakili semua ras abadi dari kekacauan, serta berbagai kekuatan dan ras. Lebih dari seribu ahli alam abadi tampaknya merupakan jumlah yang cukup besar, namun dibandingkan dengan ras dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di primal chaos, jumlah ini bukanlah apa-apa. Mereka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin, dan jumlahnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di sini. Ada banyak sosok yang duduk bersila di atas sajadah. Mereka semua terbentuk oleh pemikiran makhluk abadi dari sepuluh ribu ras yang kekacauan. Pertama. Ada lebih dari seribu futon, tetapi hanya sekitar seratus yang kosong. Datang. Yang abadi dari ras kianyuan, orang-orang tensei, dan dua belas ras semuanya hadir. S. Jiwa leluhur tua dan ras abadi berbintang juga hadir. Futon yang kosong bukan karena tidak ada orang, tapi karena beberapa ras kuat yang dulunya jaya tetap duduk setelah mereka mati. Jika. Ada pewaris yang bisa lulus ujian kuil abadi dan masih terdaftar di kuil abadi. Mereka punya hak untuk mengambil keputusan. Moh. Jangan anggap remeh hal ini kan. Di kuil abadi, satu kata dapat menentukan naik turunnya suatu ras serta kehidupan dan kematian para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang. Ada kasur emas mengambang di tengah kasur. Seorang pria parubaya berjubah emas duduk di atasnya. Tengah. Pria parubaya itu berpenampilan kasar. Rambut dan janggutnya berwarna emas, seperti jarum baja. Ada tanduk emas di kepalanya, dan tanda spiral misterius ada di atasnya. Di sini. Bisa duduk di posisi menonjol itu, jati dirinya pasti luar biasa. Dia jelas berada di atas dewa lainnya. Dia berasal dari ras tanduk emas, salah satu dari tiga ras kerajaan tertinggi. Setiap kali ada pertemuan di kuil abadi, akan ada seorang dewa dari tiga ras kerajaan tertinggi yang memimpin. Kali ini giliran perlombaan tanduk emas. Setiap orang. Perlombaan tanduk emas berkata dengan suara yang agung. Ben. Banyak unding yang sedang berbincang dalam kegelapan segera berhenti dan duduk tegak di atas sajadah. Perlombaan tanduk emas mengelus janggutnya yang seperti jarum emas dan mengangguk. Orang-orang Tensei, ras Kianyuan, dan ras lainnya, totalnya ada lima puluh tiga dewa, telah mengusulkan untuk menghapuskan semua hak orang-orang Rai Segu di kuil abadi. Hari ini, kami mengumpulkan kalian di sini untuk melakukan final keputusan. Mari kita mulai pemungutan suara. Orang-orang Tensei tua berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang Rai Segu telah punah selama bertahun-tahun. Meskipun kami telah menemukan ahli waris, orang ini kejam dan sombong. Dia mengandalkan hukum langit abadi untuk membunuh orang-orang Tensei kami. Keabadian kami dibatasi oleh hukum langit abadi, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini menyebabkan pewaris menjadi semakin arogan, mohon tegakkan keadilan bagi ras kami. Kemudian seorang imortal dari ras kianyuan menembakkan suan guang, yang berubah menjadi layar cahaya. Itu menunjukkan pembantaian Su Fang di puncak kianyuan dari ras kianyuan cabang lihuo, dan adegan Su Fang menelan nasib dan asal mula dunia misterius ras kianyuan. Namun, kemudian ras kianyuan berteriak dengan dingin, orang ini sangat sombong dan tidak sopan. Jika kita tidak menghapus hak-hak orang Rai Segu di kuil abadi, entah berapa banyak ras yang akan dibantai olehnya. Yang abadi, tolong putuskan. 3.293 Su Wa Seorang pejuang abadi dari klan kianyuan melepaskan suan guang, yang berubah menjadi layar cahaya. Dari Layar cahaya menampilkan adegan Su Fang membantai klan kianyuan di puncak kianyuan dari klan kianyuan cabang lihuo, serta adegan Su Fang melahap nasib dan asal mula dunia misterius klan kianyuan. Melihat Su Fang membunuh Dauzu seperti membunuh ayam, banyak pejuang abadi yang terkejut. Namun, Prajurit abadi dari klan kianyuan berteriak dengan dingin, bocah ini sangat sombong. Jika kita tidak mencabut hak orang-orang Rai Segu di kuil abadi, siapa yang tahu berapa banyak klan lain yang akan dibantai oleh bocah ini? Prajurit abadi, tolong putuskan. Prajurit abadi dari 12 klan dan orang-orang kianyuan dan Tensei yang telah disuap oleh orang-orang kianyuan dan Tensei mulai mengutuk Su Fang. Paling Pada akhirnya, dari 873 prajurit abadi, 859 di antaranya setuju untuk mencabut hak orang-orang Rai Segu di kuil abadi. Tidak ada yang keberatan. Hanya leluhur jiwa es dan pejuang abadi dari ras luar angkasa, serta beberapa pejuang abadi yang memiliki dendam terhadap orang-orang Tensei dan klan kianyuan, memilih untuk abstain. Dengan demikian, orang-orang Rai Segu telah kehilangan semua hak mereka di kuil abadi, dan mereka hanya bisa menunggu klan tanduk emas membuat pengumuman. Tentu saja, jika klan tanduk emas keberatan, mereka bisa membatalkan keputusan para pejuang abadi lainnya. Ini adalah kekuatan dari tiga klan kerajaan tertinggi. Namun, bagaimana mungkin para pejuang abadi dari tiga klan kerajaan tertinggi menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk masalah sepele seperti itu? Hasilnya telah diputuskan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ini Orang-orang Tensei, klan kianyuan, dan pejuang abadi lainnya dari klan lain telah mengharapkan hasil seperti itu, dan mereka semua senang, tetapi mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Namun, mereka diam-diam mendiskusikan cara menyegel atau bahkan bekerja sama untuk menghancurkan sektor asli Lai Se dan membagi warisan masyarakat Rai Segu. Klan tanduk emas menganggup tanpa henti, karena semua orang telah membuat keputusan, maka saya akan mengumumumkan. Sial! 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 Suara bel yang husyuk bergema tiba-tiba di ruang dalam istana. Setiap orang. Banyak ahli alam abadi tercengang. Perlombaan tanduk emas yang abadi tertawa, siapa sangka akan ada seorang kultifator yang membunyikan lonceng surga abadi saat ini, bersiap untuk memasuki jalan surga abadi. Sudah lama sejak seseorang mencoba menantang jalan surga abadi. Sekarang, seseorang sebenarnya berniat melakukannya. Menarik. Sejak jalan surga abadi diciptakan, tak seorang pun mampu menyelesaikan jalan surga abadi. Kali ini, kultifator rasmana yang tidak takut mati dan benar-benar berani mencoba jalan surga abadi. Banyak pakar alam abadi sedang berdiskusi. Jam! Suaranya jatuh. Suara tenang namun gigi bergema di dalam istana, penerus masyarakat Raisegu, manusia kultifator Sufang, ingin melewati jalan surga abadi. Tolong izinkan saya melewati kuil abadi. Pewaris alam asli leais. Kebetulan sekali. Kami baru saja mendiskusikan masalah suku Raisegu, dan sekarang, pewaris suku Raisegu ingin menantang jalan surga abadi. Apakah ini suatu kebetulan, atau memang disengaja? Semua ahli alam abadi tercengang. Orang-orang Tensei, Ras Kian Yuan, dan makhluk abadi dari dua belas ras semuanya memiliki ekspresi buruk. Su. Fang memilih untuk menantang jalan surga abadi saat ini. Jelas sekali, dia sengaja menantang orang Tensei dan Ras Kian Yuan. Bukankah Anda ingin merampas segala sesuatu yang ada di kuil abadi dari orang-orang Raisegu? Saya akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membuktikan bahwa meskipun semua haku dirampas, aku masih memiliki kemampuan untuk memasuki kuil abadi dan berdiri berdampingan dengan para ahli alam abadi. Su. Fang menggunakan tindakannya sendiri untuk menantang Ras Kian Yuan dan orang-orang Tensei. Petik 2. Su Fang benar-benar datang. Leluhur jiwa es mengelus janggut putihnya dan tertawa. Su Fang melewati jalur langit berbintang 10 ribu seni. Hanya dia yang bisa melewati jalan surga abadi. Pakar alam abadi dari Sky Rache tertawa. Su. Fang melewati jalan 10 ribu seni surga abadi dan memenangkan kekaguman dari banyak penggarap Ras Langit Berbintang. Pakar alam abadi dari Steri Sky Rache ini juga mengagumi Su Fang dan bahkan memberi Su Fang Pil Starnes. Jin. Makhluk agung dari Ras Tanduk berkata dengan anggun, menarik. Apapun hasilnya, keputusan ini tidak ada artinya. Mengapa kita tidak membiarkan pewaris orang-orang Raisegu melewati jalan surga abadi terlebih dahulu? Bagaimana menurut Anda? Tentu saja, tidak ada yang berani menyangkal kehebatan Ras Tanduk. Mereka semua mengangguk setuju. Kemudian ahli alam abadi dari Ras Tanduk Emas berkata dengan anggun, pewaris masyarakat Raisegu diizinkan melewati jalan surga abadi. Setelah seribu tahun, jalan surga abadi akan dibuka. Suara agung keluar dari kuil abadi dan bergema di langit di atas pulau Tongtian. Petik 2 Membuka jalan surga abadi akan menghabiskan banyak energi, dan juga membutuhkan kerja sama semua orang. Mohon buat beberapa persiapan dan ambil tindakan setelah seribu tahun. Ketika ahli alam abadi dari perlombaan Tanduk itu mengangguk, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang dari kasur. Huh, orang ini sungguh sombong. Apakah menurutnya jalan surga abadi begitu mudah untuk dilalui? Jika dia mati di jalan surga abadi, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Leluhur ketujuh dari orang Tensei mendengus dingin. Abadi Tujuan awal kuil abadi membuka jalan surga abadi adalah untuk mencegah para penggarap tanpa latar belakang meninggal sebelum waktunya di bawah tekanan kekuatan besar. Pada saat yang sama, jalan surga abadi juga merupakan jalan pintas bagi para kultifator untuk mencapai puncak dalam satu lompatan. Orang-orang Tensei dan Raskian Yuan menindas seorang kultifator manusia. Pakar alam abadi mana yang tidak mengetahui hal ini? Hanya saja mereka tidak ingin mengeksposnya demi dua ras tinggi dan ahli alam abadi dari ras lain. Sekarang Leluhur ketujuh orang Tensei sangat marah hingga dia hendak melewati jalan surga abadi di Sufang. Tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi dua ras tinggi tersebut. Kemudian Pemuda Raskian Yuan juga mendengus. Semut manusia itu ingin mati. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Pakar alam abadi dari ras langit tiba-tiba berkata, pembudidaya manusia itu bisa melewati jalan berbintang sepuluh ribu seni dari ras langit berbintang. Bukan tidak mungkin baginya untuk melewati jalan surga abadi. Leluhur ketujuh dari orang Tensei tidak menyangka ras langit berbintang akan berbicara mewakili Sufang. Ia berkata dengan sedih, meskipun jalur berbintang dari sepuluh ribu seni dari ras langit berbintang sungguh luar biasa, namun itu bukanlah jalan surga abadi. Karena ahli alam kematian sangat menghargai semut manusia itu, bukankah ras langit berbintang akan menjadi bahan tertawaan? Persediaan jika dia mati di jalan surga abadi. Pakar alam abadi dari ras langit berbintang mengelus jenggotnya dan tertawa. Kenapa aku tidak bertaruh dengan orang Tensei? Jika Sufang gagal, saya bersedia menyerahkan Annihilation Star River. Jika dia melewati jalan surga abadi, orang-orang Tensei akan memberiku harta karun surgawi primordial dengan nilai yang sama. Bagaimana menurutmu? Pakar alam abadi itu berseru, sungai bintang penghancuran. Pakar alam abadi dari ras langit berbintang. Itu adalah harta karun tiada taraf yang telah Anda sempurnakan selama era yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan lebih baik daripada harta karun surgawi primordial biasa. Apakah Anda bersedia bertaruh dengannya? Pakar alam abadi dari ras langit berbintang tertawa. Bagi eksistensi seperti kita, semua harta hanyalah milik duniawi. Harta belaka bukanlah apa-apa. Bukankah itu hanya harta karun surgawi purba? Aku berani bertaruh denganmu. Kata leluhur ketujuh orang Tensei dengan tegas. Petik 2 Sepertinya aku akan memiliki harta karun surgawi primordial yang lain. Pakar alam abadi Sing He tertawa. Leluhur ketujuh dari orang Tensei juga tertawa. Pakar alam abadi, Sing He, menurutku kemungkinan besar kamu akan kehilangan harta karun. Kita lihat saja. Tapi izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Pertaruhan di antara kita hanya terjadi secara mendadak. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jika saya menang, jangan menyimpan dendam terhadap saya. Huh, aku adalah ahli alam kematian. Bagaimana aku bisa berpikiran sempit? Pulau Tongtian Su Fang duduk bersila di puncak gunung, tidak bergerak. Penatua yang sedang tidur di depan pondok telah bangun dan menatap Su Fang dengan penuh minat. Petik 2 Anda akan melintasi jalan surgawi abadi, tetapi Anda masih begitu tenang. Anda harus cukup percaya diri, kata sesepu itu tiba-tiba. Su Fang membuka matanya. Meski dia sangat sopan, nadanya tegas. Karena saya berani datang, tentu saja saya memiliki keyakinan penuh. Penatua yang menjaga pulau Tongtian juga merupakan dopelganger pemikiran ahli alam abadi. Su Fang tentu saja harus lebih sopan di hadapannya. Petik 2 Saya telah menjaga jalan surgawi abadi sejak jalan itu diciptakan. Ada total 5836 praktisi di sini. Semuanya adalah dauzu yang tiada taraf dan jenius yang tiada taraf. Saat mereka pertama kali tiba, mereka penuh percaya diri seperti Anda. Namun pada akhirnya, tidak satupun dari mereka mampu menyelesaikan jalan surgawi abadi. Terlebih lagi, jalan surgawi abadi adalah jalan yang tidak bisa kembali. Begitu Anda masuk, Anda tidak bisa keluar. Bahkan seorang ahli alam abadi tidak dapat menyelamatkan Anda. Su Fang berkata dengan percaya diri, selalu ada pengecualian. Karena seorang ahli alam abadi telah menciptakan jalan surgawi abadi, itu berarti bahwa praktisi yang berada di bawah alam abadi mempunyai kesempatan untuk melewatinya. Selama masih ada kesempatan, saya mungkin bisa memanfaatkannya. Orang tua itu menggaruk janggutnya yang berantakan dan mengangguk. Kata yang bagus. Saya sangat mengagumi praktisi seperti Anda. Pemikiran dopelganger saya ini telah tinggal di Pulau Tongtian selama bertahun-tahun dan merasa bosan. Saya mungkin juga memberitahu Anda tentang jalan surgawi abadi. Terima kasih Pak. Su Fang terkejut dan senang. Semangatnya menjadi sehat dan bugar. Karena kembaran dari ahli alam abadi ini tetap tinggal di Pulau Tongtian setelah jalan surgawi abadi diciptakan, dia pasti sangat familiar dengan jalan surgawi abadi. Mampu memperoleh beberapa informasi berguna darinya tentu saja merupakan hal yang baik. Waktu berlalu. Hari demi hari berlalu. Butuh waktu untuk membuka jalan surgawi abadi. Selama waktu ini, berita tentang upaya Su Fang di jalan surgawi abadi telah menyebar ke berbagai ras. Sudah lama sekali sejak seorang praktisi berani mencoba jalan surgawi abadi. Terlebih lagi, konflik Su Fang dengan orang-orang Tensei dan klan Kianyuan telah lama mengguncang banyak sekali ras. Oleh karena itu, berita tentang upaya Su Fang di jalan surgawi abadi segera menarik perhatian banyak sekali ras. Praktisi kuat terus-menerus tiba di luar Pulau Tongtian dengan berbagai cara. Hampir semuanya merupakan jagoan besar dalam ras primal chaos. Orang-orang Tensei, klan Kianyuan, dan Eselon atas dari 12 ras juga bergegas ke Pulau Tongtian. Perlahan-lahan. Secara bertahap, lebih dari satu juta petani berkumpul di luar Pulau Ingres. Mereka tidak di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Bagi ahli alam abadi manapun, menyaksikan seorang praktisi mencoba jalan surgawi abadi adalah sebuah peluang besar. Meski banyak orang, tidak ada yang berani melangkah ke Pulau Tongtian. Mereka hanya bisa tinggal di luar. Terpisah. 3294 Ras macam apa ras manusia itu? Sebenarnya ada manusia sekuat itu yang berani menantang jalan surga abadi. Ras manusia hanyalah ras terendah di primal chaos. Ku dengar mereka sudah dimusnahkan. Aku ingin tahu kekayaan macam apa yang diperoleh orang ini hingga menjadi begitu kuat. Seorang kultifator dari ras rendahan berani menantang jalan surga abadi. Dia baru saja mendekati kematian. Aku mendengar bahwa orang ini bahkan berani menantang ras Heaven Yuan dan orang-orang Tensei serta membunuh banyak kultifator dari kedua ras tersebut. Sekarang, dia bersiap untuk menantang jalan surga abadi. Dia hanya orang gila. Setidaknya orang ini memiliki keberanian untuk menantang jalan surga abadi. Penggarap harus seperti ini. Biarpun mereka mati, mereka harus mati di jalan menuju puncak. Banyak ahli yang mendiskusikan masalah ini. Beberapa. Beberapa orang mendengus atas tindakan Sufang, sementara yang lain mengejek dan mengejek dia dan umat manusia. Ada juga banyak kultifator dari ras dan faksi biasa yang mengagumi Sufang. Bao. Induk pohon juga tiba di luar Clear Sky Island dan memandang Sufang di puncak gunung. Dia menggertakkan giginya. Bocah manusia yang penuh kebencian, kali ini aku akan melihat bagaimana kamu mati dengan mataku sendiri. Banyak ahli dari orang Tensei, ras Heaven Yuan, dan dua belas ras memandang Sufang dan mengertakkan gigi. Mereka tidak sabar menunggu Sufang mati di jalan surga abadi. Masih ada lebih dari seratus tahun sebelum jalan surga abadi dibuka. Kamu. Satu. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan langsung menuju Clear Sky Island. Hua. Gelombang ayo. Para ahli dari sepuluh ribu ras menjadi gempar. Orang ini sebenarnya berani menginjakan kaki di Clear Sky Island. Apakah dia lelah hidup dan ingin mati? Suara lelaki tua itu, penuh dengan niat membunuh, datang dari puncak gunung. Mereka yang masuk tanpa izin di Clear Sky Island akan mati. Orang itu berteriak keras, tunggu, aku juga ingin menantang jalan surga abadi. Ketika Sufang mendengar suara ini, dia menoleh dan mengangkat alisnya. Matanya memancarkan niat membunuh yang tajam. Asal. Kultifator yang hendak menantang jalan surga abadi tidak lain adalah mayat jahat penguasa dewa sepuluh arah. Tiba-tiba, lemah. Benar-benar tidak terduga. Sepuluh. Setelah mayat jahat dewa penguasa Fang kalah dalam pertempuran dengan Sufang, ia diselamatkan oleh kematian Ras Kianyuan. Siapa sangka dia akan muncul di Clear Sky Island saat ini, dan bahkan mencoba menantang jalan surga abadi. Petik 2. Inilah orang lain yang tidak takut mati. Kemarilah. Suara malas lelaki tua itu terdengar. Terima kasih, tuanku. Dewa sepuluh arah menangkupkan tinjunya di puncak gunung sebelum perlahan turun ke puncak. Tua. Dia menunjuk pada lonceng berkarat yang tergantung di atap pondok dan berkata kepada penguasa sepuluh arah, gunakan pikiranmu untuk membunyikan lonceng langit abadi. Hanya setelah mendapatkan izin dari penjaga kuil abadi barulah kamu memenuhi syarat untuk mencoba jalan surgawi abadi. Iya pak. Divine Lord Fang menatap bel, dan pikirannya menyatu menjadi sembilan matahari dewa berwarna darah yang membombardir bel. Sial. Sial. Lonceng yang tampak berbintik-bintik karat sebenarnya mengeluarkan suara yang bermartabat dan nyaring yang melesat ke kedalaman langit berbintang dan mengguncang sekeliling. Film. Sesaat kemudian, 1. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari puncak. Siapa itu? Dan mengapa lonceng langit abadi berbunyi? Penguasa sepuluh arah, seorang kultifator ras kianyuan, ingin menantang jalan surga abadi. Tuanku, tolong beri aku izin. Dewa sepuluh arah berkata dengan hormat. Petik 2. Dewa sepuluh arah sebenarnya menyebut dirinya seorang kultifator ras kianyuan. Su Fang mengangkat alisnya. Dia mengerti mengapa dewa sepuluh arah ingin menantang jalan surga abadi kali ini. Kemudian, suara agung itu terdengar lagi. Izin diberikan. Terima kasih, Tuanku. Dewa surgawi Fang bersujud sebagai ucapan terima kasih. Orang tua itu menunjuk ke sisi Su Fang dan berkata, Duduk di sana dan tunggu. Iya. Dewa sepuluh arah dengan patuh duduk bersila di sisi kanan Su Fang. Petik 2. Su Fang, kamu tidak pernah membayangkan bahwa aku juga akan menantang jalan surga abadi, bukan? Suara dewa sepuluh arah terdengar di benak Su Fang. Su Fang. Fang menjawab dengan acu tak acu, Memang benar, aku tidak. Aku hanya khawatir tentang bagaimana cara membunuhmu dalam perlombaan kianyuan. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke Clear Sky Island atas kemauanmu sendiri dan bersiap untuk mati di surga abadi. Jalan, sepertinya aku tidak perlu menyianyiakan usahaku untuk membunuhmu. Meskipun aku belum benar-benar menjadi makhluk abadi, aku memiliki kekuatan yang abadi. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menantang jalan surga abadi. Penguasa sepuluh arah mengungkapkan senyuman sinis. Kehilanganmu adalah penghinaan terbesar dalam hidupku. Kali ini, aku akan menggunakan jalan surga abadi untuk menginjak-injakmu. Aku bisa menginjakmu di bawah kakiku terakhir kali. Kali ini, sama saja. Kamu telah dilampaui olehku, jadi kamu ditakdirkan untuk berada di bawah kakiku selamanya. Apakah begitu? Sejauh yang saya tahu, harta karun surga wipurba Anda terbatas di jalan surga abadi. Monster seperti serangga penelan surga dan laba-laba keliling tidak dapat digunakan. Namun, tablet dewa penguburan langit milikku tidak dibatasi. Dengan keuntungan sebesar itu, aku pasti bisa menghancurkanmu. Penguasa sepuluh arah tampak seolah-olah kemenangan berada dalam genggamannya. Jelas sekali, Ras Kianyuan yang abadi telah memberitahunya banyak hal tentang jalan surga abadi sebelum datang ke Clear Sky Island. Sufang sangat menyadari mengapa Ras Kianyuan mengirim dewa sepuluh arah. Terlepas dari apakah Sufang berhasil atau gagal, reputasi Ras Kianyuan akan sangat terpengaruh. Perlombaan Kianyuan. Ras Yuan ingin menggunakan penguasa sepuluh arah ilahi untuk menekan Sufang. Bahkan jika mereka gagal, mereka akan mampu menebus sebagian reputasi mereka. Lain. Penguasa ilahi dari Ras Kianyuan sangatlah kejam. Penguasa ilahi dari sepuluh arah. Penguasa sepuluh arah, musuh Bebuyutan Sufang, datang untuk menghasut kebencian Sufang. Pada saat yang sama, dia juga akan memberikan tekanan besar pada Sufang. Hal ini akan menyebabkan hati Dao Sufang menjadi tidak stabil, dan kemungkinan kegagalan jalan abadi surga akan meningkat. Penguasa ilahi dari Ras Kianyuan telah merencanakan sedemikian rupa hanya untuk menekan Sufang. Dia sangat tercela dan kejam. Perlombaan Kianyuan mencoba menggunakan penguasa sepuluh arah untuk mengganggu hati Dao saya. Saya memiliki hati Dao yang abadi dan telah mencapai tingkat ketidakpedulian besar. Bagaimana saya bisa terpengaruh oleh kekuatan eksternal? Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh penguasa sepuluh arah dan mengakhiri dendam ini sepenuhnya. Sufang mendengus dalam hati. Dao hartnya kembali ke kondisi tenang saat dia duduk bersila di puncak gunung, menunggu jalan surga abadi dibuka. Dewa sepuluh arah juga akan mencoba jalan surga abadi, menyebabkan keributan di antara para kultifator. Petik 2. Sejak kapan Ras Kianyuan memiliki sosok yang begitu kuat? Perlombaan Kianyuan telah mengirim dewa sepuluh arah untuk mencoba jalan surga abadi. Mereka jelas menargetkan kultifator manusia itu. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Keduanya setengah langkah abadi. Aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Tidak peduli siapa yang menang, mereka tidak akan mampu menyelesaikan seluruh jalan surga abadi. Mereka akan mati pada akhirnya. Para ahli umat manusia berdiskusi dengan sungguh-sungguh, berspekulasi apakah Sufang atau dewa sepuluh arah akan mampu berjalan lebih jauh di jalan surga abadi. Namun, tak seorang pun percaya bahwa mereka berdua akan mampu menyelesaikan jalan surga abadi. Tak seorang pun di bawah alam abadi bisa melewati jalan surga abadi. Ini adalah hukum yang diakui secara publik dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Mereka berdua berlomba untuk melihat siapa yang bisa berjalan lebih jauh di jalan surga abadi. Waktu. Waktu berlalu. Seratus tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang kultifator setingkat Sufang. Jalan surga abadi, buka. Suara agung yang terdengar seperti dao surgawi tiba-tiba bergema di langit di atas Clear Sky Island. Ledakan, ledakan, langit cerah. Bintang-bintang di langit di atas pulau surgawi mulai bergerak, bergerak ke samping, memperlihatkan lorong kosong yang menuju ke kedalaman langit yang tak berujung. Ketat. Setelah itu, butiran zat mirip bintang muncul di langit berbintang dan berkumpul membentuk sungai besar pasir berbintang. Pulau itu sangat luas dan perkasa, membentang dari langit di atas Clear Sky Island hingga ke ujung Cakrawala. Pada di ujung sungai pasir berbintang, samar-samar orang bisa melihat garis besar istana emas. Itu adalah kuil abadi yang ada di dao surgawi yang halus. Setelah pasir berbintang melonjak, sebuah tangga terbentuk dari sungai besar pasir berbintang. Ada total 3.000 langkah, membentuk jalan surga dari Clear Sky Island ke kuil abadi. Ini adalah jalan surga abadi, kata Sufang. Fang memandang ke jalan surga, matanya bersinar dengan semangat, antisipasi, dan kegigihan yang tak tertandingi. Sufang Fang sudah mengetahui dari percakapannya dengan tetua yang menjaga Clear Sky Island bahwa setiap langkah adalah ruang waktu. Juga. Itu bukanlah ruang waktu biasa, tetapi ruang waktu yang dipadatkan dari dao besar. 1. Ruang waktu ini adalah dao besar dalam kultivasi. 3.000 langkah mewakili 3.000 grit dao. Untuk mencapai puncaknya, seseorang harus menghancurkan 3.000 ruang waktu. Jalan surga abadi tidak hanya menguji kekuatan seseorang, namun juga pemahaman dan penguasaan dao agung. Hanya dengan mengolah dao besar di puncak 3.000 dao besar dan menguasai esensi sebenarnya dari dao besar barulah seseorang memiliki secerca harapan untuk menghancurkan ruang waktu dari 3.000 dao besar, menyelesaikan jalan surga abadi, dan akhirnya mencapai kuil abadi. 2. Sufang, kursi ini pasti akan menginjak kepalamu kali ini, dan menginjakan kaki di puncak tertinggi itu. 10. Dewa Penguasa Fang melolong panjang. Dia perlahan-lahan terbang ke sungai besar pasir berbintang dan melangkah ke anak tangga pertama. Ledakan. 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 Dari luar, tampak seperti pasir berbintang menari dengan liar di sekitar Dewa Penguasa 10 arah, menyapu ke arahnya dengan kekuatan yang menakutkan. 10. Dewa Penguasa Fang tertawa terbahak-bahak. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, dia menghancurkan pasir berbintang di sekitarnya dan muncul kembali. 2. Sufang, apa yang masih kamu ragukan? Kursi ini akan menjadi yang pertama dan menyaksikan bagaimana Anda berjuang dan jatuh di puncak jalan surga abadi. Hahaha. Tawa jahat Dewa Penguasa Fang menggema. Tubuhnya bersinar, dan dia terbang ke langkah kedua. Su. Fang menatap ke langit, tatapannya tak teralihkan. Di atas. Di langit, sosok-sosok ilusi sedang mengamati jalan surga abadi. Mereka adalah ahli alam abadi dari kuil abadi. Su. Fang sama sekali tidak menganggap serius Dewa Penguasa 10 arah. Provokasi Dewa Penguasa 10 arah tidak dapat menggoyahkan hati daonya sedikitpun. Dia. Yang dia pedulikan adalah para ahli alam abadi. Dia. Dia ingin membuktikan kepada ahli alam abadi yang tinggi dan perkasa di kuil abadi dan para penggarap 10 ribu ras bahwa orang Tensei dan ras Kianyuan tidak dapat menekannya. Bahkan surga pun tidak bisa menekannya. Ras Kianyuan, orang Tensei, dan dua belas ras lainnya, kamu ingin menekanku dengan kekuatanmu. Kali ini, aku akan menggunakan jalan surga abadi untuk memberitahumu bahwa jika surga ingin menindasku, aku akan menentang surga. Tubuh Su Fang memancarkan aura yang luhur dan mendominasi, serta kegigihan dan kemauan pantang menyerah yang tiada taraf. Dia membubung ke langit dengan momentum yang menantang surga. Petik 2. Beraninya dia memprovokasi kita begitu saja. Di langit, sosok yang dibentuk oleh kesadaran leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei merasakan ketegaran dan ketegaran Su Fang dan mendengus dingin. Petik 2. Itu hanya ratapan sebelum kematian. Mengapa menganggapnya serius? Dela Ras Kianyuan mencibir dengan jijik. Hu gelombang. 3.295 Suara mendesing. Suara mendesing. Su. Begitu dia melangkah ke anak tangga pertama, pemandangan di sekitarnya berubah drastis dan dia jatuh ke dalam dimensi ruang waktu. Belenggu yang mengejutkan menyelimuti Su Fang saat pasir bintang menari dengan liar dan menyapu ke arah Su Fang dari segala arah. Setiap butir pasir bintang mengandung energi sunyi yang dingin dan mematikan. Pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Kelihatannya kacau, namun nyatanya, pasir bintang tersusun dan dipindahkan dengan cara yang sangat aneh dan misterius. Isinya hukum Dao Surgawi. Pasir bintang itu seperti air pasang, mengandung prinsip Dao Surgawi yang naik dan turun tanpa henti saat menyelimuti seluruh dimensi ruang waktu. Dengan serangan yang begitu mengejutkan, Daolord biasa akan langsung tertelan oleh pasir bintang begitu mereka memasuki dimensi ruang waktu dan semuanya akan terkoyak. Itu tadi. Bahkan Dao Zu yang kuat akan kesulitan untuk melarikan diri setelah terjebak dalam dimensi ruang waktu ini dan pada akhirnya akan kelelahan sampai mati. Petik 2 Bagaimana ini bisa menjadi masalah bagiku? Su Fang Su Fang tersenyum tipis. Ujian seperti itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Dia menggerakkan pikirannya. Pedang Ki yang mematikan menebas dan langsung menghancurkan dimensi ruang waktu. Itu segera mulai runtuh dan segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Su Fang maju selangkah dan memindahkan dirinya ke langkah kedua. Chi 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 Langit dipenuhi dengan pedang Ki. Dimensi ruang waktu pada langkah kedua sebenarnya diciptakan oleh pedang Dao Su Fang. Merusak, kata Su Fang. Fang melepaskan tubuh Dharma Suanhuangnya dan pagoda enam warna segera meletus dengan enam kekuatan ilahi yang menakutkan, menghancurkan pedang Ki, pasir bintang, dan bahkan seluruh dimensi ruang waktu. Begitu saja, Su Fang seperti pisau panas menembus mentega saat dia menaiki tangga selangkah demi selangkah. Seribu dimensi ruang waktu Dao yang pertama hampir tidak menimbulkan kesulitan bagi Su Fang atau penguasa ilahi dari sepuluh arah. Dari. Dilihat dari luar pulau Sky Pas, keduanya menaiki tangga seolah-olah sedang terbang dan hampir tidak menemui hambatan apapun. Tong. Para elit dari sepuluh ribu ras di luar pulau Sky Pas mulai gelisah dan mulai berdiskusi. Seorang ahli Dao Zu dari Ras Yemo mendengus dan berkata, siapa yang mengira bahwa jalan surga abadi yang legendaris akan begitu mudah? Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mengambil risiko untuk mencoba jalan surgawi abadi. Siapa tahu, saya mungkin bisa mengejutkan surga. Dao Zu dari Ras Telar mendengus dan berkata, jika jalan surga abadi begitu mudah, maka jalan itu tidak akan begitu terkenal, dan tidak akan ada begitu banyak orang jenius yang tiada taranya yang akan jatuh di sana. Alasan Su Fang dan Dewa Sepuluh Arah bisa bergerak begitu cepat bukan karena reputasi jalan surgawi abadi yang tidak patut, tapi karena mereka terlalu kuat. Agar Su Fang bisa melewati jalur sepuluh ribu seni langit berbintang, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Salah satu orang Tensei, Dao Zu, menjawab dengan belak-belakan, seribu grid dao pertama hanyalah grid dao kelas bawah. Jangan tertipu oleh prestisem mereka sekarang. Mari kita lihat bagaimana mereka bisa pamer setelah dua ribu grid dao. Tidak ada yang percaya bahwa Su Fang dan penguasa sepuluh arah akan mampu menyelesaikan jalan surgawi abadi. Bahkan para penggara prastelar yang telah menyaksikan Su Fang melewati tiga ratus enam puluh lima langit berbintang di jalur sepuluh ribu seni tidak dapat memastikannya. Di Pulau Clear Sky, Tengah Di puncak gunung tengah, di depan pondok jerami, sesepu membuka matanya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Dia menutup matanya lagi dan berkata dengan malas, kamu ingin menyelesaikan jalan surgawi abadi dengan kekerasan. Sepertinya akan ada dua hantu berumur pendek lagi di jalan surgawi abadi. Waktu berlalu, satu, seratus, tiga ratus, lima ratus. Sekitar tiga bulan kemudian, sepuluh. Dewa surgawi Fang dan Su Fang melewati tangga, menghancurkan ruang waktu satu demi satu. Penguasa ilahi dari sepuluh arah selalu berada di depan Su Fang, dan momentum serta kecepatannya sepertinya melampaui Su Fang. Baru setelah mereka melewati langkah ke seribu, cobaan yang mereka hadapi menjadi semakin sulit, dan kecepatan kemajuan mereka melambat. Sepuluh. Divine Lord Fang masih jauh di depan, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya dibandingkan dengan Su Fang. Su. Setelah menghancurkan ruang waktu, Fang memasuki langkah berikutnya. Gemuruh. Pasir bintang jatuh dari langit seperti air terjun dan menumpuk di tanah, membentuk daratan yang luas dan tak terbatas. Gravitasi yang mengerikan meledak dari tanah dan membelenggus Su Fang, mencoba menyeretnya ke tanah dan menghancurkan istana Dao dan tubuh fisiknya. Petik 2. Ini adalah cabang dari Dao Besar Bumi, Dao Besar Bumi. Fang mengangkat alisnya dan melepaskan energi primordial untuk membentuk pertahanan di sekelilingnya, mengisolasi dirinya dari gravitasi dan pasir bintang yang jatuh. Bumi. Ruang waktu yang diciptakan oleh Dao Besar Bumi milik Fang bukanlah ancaman bagi Su Fang, tetapi alisnya masih berkerut. Tidak sulit untuk menghancurkan ruang waktu ini, tetapi masih ada lebih dari separuh perjalanan ke depan, dan itu akan semakin sulit. Saya tidak dapat menghancurkan seluruh ruang waktu. Pada akhirnya, saya akan menjadi kelelahan sampai mati di jalan surgawi abadi. Aku tidak bisa terus seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Bahkan ahli alam abadi tidak dapat bertahan sampai akhir jika mereka ingin menghancurkan ruang waktu dari 3.000 Dao Besar. Para ahli alam abadi dari kuil abadi menciptakan jalan surgawi abadi, jadi pasti ada peluang untuk melewatinya. Hanya saja para penggarap yang mencoba jalan surgawi abadi di masa lalu tidak menemukan metode yang tepat. Petik 2. Saya harus tenang dan menemukan metode yang paling efektif. Hanya dengan begitu saya dapat menyelesaikan jalan surgawi abadi. Apa metode yang paling efektif? Sufang merenung sejenak, dan avatar takdirnya mulai menyimpulkan. Sekitar setengah jam kemudian, mata Sufang berbinar, dan tatapannya menjadi bersemangat. Petik 2. Ketika saya berbicara dengan ahli alam abadi yang menjaga pulau Tongtian, dia mengatakan bahwa jalan surgawi abadi tidak hanya menguji kekuatan seseorang, tetapi yang lebih penting, Dao Besar seseorang dan penguasaan esensi sejati Dao Besar. Oleh karena itu, tidak mungkin menyelesaikan jalan surgawi abadi hanya dengan kekuatan seseorang. Satu-satunya cara adalah, meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Setelah pemotongan avatar takdir, Sufang akhirnya menemukan metode yang paling efektif. Hanya satu-satunya cara untuk melewati jalan surgawi abadi adalah dengan meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Menggunakan Dao Besar milik seseorang sebagai panduan, menggabungkan Dao Surgawi yang terkandung di setiap ruang waktu, mengumpulkan energi dalam ruang waktu, dan kemudian meledakkannya, akhirnya menghancurkan ruang waktu. Menggunakan kekuatan jalan surgawi abadi untuk memecahkan lapisan ruang waktu Dao Besar di jalan surgawi abadi adalah metode terbaik. Sufang sekarang mengerti mengapa ada begitu banyak karakter yang tiada taranya. Menurut tokoh dikdaya abadi yang menjaga Clear Sky Island, bahkan ada orang-orang jenius yang tiada taranya yang memiliki kekuatan untuk mengguncang para dewa. Namun pada akhirnya, mereka semua mati di jalan surga abadi. Su. Metode yang disimpulkan Fang adalah satu-satunya cara untuk melewati jalan surgawi abadi. Bukannya tidak ada yang memikirkan hal itu sebelumnya. Tetapi meskipun mereka memikirkannya, hal itu sulit dilakukan. Dao yang bagus. Ada ribuan grit Dao, dan tidak ada kultifator yang bisa menguasai semuanya. Juga. Hanya dengan mengembangkan Dao surga tertinggi, yang disebut Grandao Primordial, dan itu berdiri di atas segudang Grandao dan berisi segudang Grandao. Selain itu, seseorang harus memahami esensi sebenarnya dari surga Dao tertinggi dan memiliki alam budidaya yang memadai sehingga seseorang dapat memadukan tiga ribu kedalaman Grandao dan menghancurkan lapisan ruang. Petik 2. Saya mengolah sutra tanpa batas Jiuksuan dan telah mengembangkannya hingga tingkat kedelapan. Hanya aku yang bisa menyelesaikan jalan surgawi abadi. Wajah Sufang dipenuhi rasa bangga. Dia segera menarik kembali aura primordialnya dan melepaskan pertahanannya. Astaga! 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 Pasir bintang jatuh dari langit dan menghantam Sufang, meresap ke dalam tubuh Sufang dan Istana Dao, mencoba menyegel tubuh fisiknya dan Istana Dao. Ledakan! 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 Di bawah dan di sekelilingnya, ada gravitasi besar yang mencoba menghancurkan tubuh fisiknya dan Istana Dao menjadi pasta daging. Ada juga tekad yang mengerikan yang mencoba menghancurkan tekad Sufang. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak penggarap gagal melewati jalan surgawi abadi. Banyak orang bahkan tidak perlu memadukan Dao surgawi yang terkandung dalam ruang waktu sebelum tubuh fisik mereka, Istana Dao, dan hati Dao tidak dapat menahannya. Namun, seberapa kokohkah Istana Dao Sufang? Seberapa kuat tubuh fisiknya? Ini. Dia juga memiliki hati Dao abadi. Ini. Meskipun uji coba ruang waktu Fang mengejutkan, hal itu tidak menjadi masalah bagi Sufang. Itu tidak dapat menggoyahkan Istana Dao, hati Dao, dan tubuh fisiknya. Ini. Beberapa pasir bintang yang meresap ke dalam tubuh Sufang juga diserap oleh aura primordial Sufang. Ini. Pada saat ini, Sufang mengedarkan sutra tanpa batas jiuksuan, terus-menerus melepaskan kemauan dan pikirannya ke dalam ruang waktu untuk memadukan dan mengendalikan Dao surgawi yang terkandung dalam ruang waktu. Ini. Pada saat ini, dia seperti Dao surgawi tertinggi yang dapat menampung segalanya. Tidak perlu menolaknya secara langsung. Sebaliknya, dia bisa menggabungkannya dengan Dao besarnya sendiri. Memegang. Setelah enam jam. Merusak. Pikiran Sufang bergerak. Ledakan. Seluruh. Tanah di ruang waktu runtuh, dan pasir bintang menari-nari dengan liar. Akhirnya, seluruh ruang waktu hancur. Ini berhasil. Meski memakan waktu lama, energi yang dikonsumsi kurang dari satu persen dari waktu sebelumnya. Seru Sufang. Sudut mulut Fang melengkung, memperlihatkan senyuman percaya diri. Merangkul. Dengan tubuh Dharma takdir, dia dapat mengendalikan nasib dan masa depannya sendiri, menemukan secerca harapan dalam hal yang mustahil. Mengolah. Dengan menggunakan sutra tanpa batas jiuksuan dan memahami esensi sejati dari Dao surgawi tertinggi, Sufang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Sufang telah lama tertunda. Awalnya, jaraknya kurang dari sepuluh langkah dari penguasa sepuluh arah, namun sekarang, jaraknya telah melebar menjadi lebih dari dua puluh langkah. Penguasa sepuluh arah menoleh ke arah Sufang dan mengejek, Sufang, tidakkah kamu ingin melampauiku? Mengapa kamu diinjak-injak di bawah kakiku sekarang? Tawa jahat dan sombong bergema di sepanjang jalan surgawi abadi. Sufang. Fang memandang ke arah dewa sepuluh arah dan tersenyum malu, memandangnya seperti sedang melihat orang mati. Sepuluh. Dewa Fang memang sangat kuat, tapi sayangnya, dia hanyalah mayat jahat dari dewa sepuluh arah. Mustahil baginya melewati jalan surgawi abadi. Tapi sekarang, dia begitu sombong dan angkuh. Benar-benar menggelikan. Dia bahkan belum sampai setengah jalan, namun butuh waktu lama. Apakah kultifator manusia itu benar-benar melewati jalur langit berbintang dari sepuluh ribu seni? Saya rasa kultifator manusia bahkan tidak bisa mencapai dua ribu langkah. Dia tidak layak atas reputasinya. Saya pikir dia akan menunjukkan performa yang mengejutkan. Di luar Clear Sky Island, para pembudidaya dari sepuluh ribu ras terkejut melihat Sufang melambat. Orang Tensei, orang Kianyuan, dan kultifator lain dari ras lain juga mengutup dan mengejeknya. Tinggi. Di langit, para ahli abadi dari Aula Ilahi Abadi yang menyaksikan jalan surgawi abadi memiliki reaksi yang sangat berbeda terhadap penampilan Sufang. Anak ini memang luar biasa. Dia benar-benar menemukan triknya. Sepertinya dia punya kesempatan untuk menyelesaikan jalan surgawi abadi. Memikirkannya adalah satu hal, tetapi mampu melakukannya adalah hal lain. Menurut saya, pewaris masyarakat Rai Segu itu akan mengalami kesulitan. Dibandingkan dengan kultifator manusia, perbedaan antara kultifator Kianyuan dan kultifator manusia tidaklah kecil. 3296 Sufang melambat di jalan surgawi abadi, dan jarak antara dia dan dewa penguasa sepuluh arah semakin lebar. Pembudidaya manusia itu tampaknya tidak mampu bertahan. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa mencapai langkah ke-2.000 dari jalan surgawi abadi. Bagaimana kultifator manusia itu melewati jalur langit berbintang dari 10.000 seni? Apakah jalur langit berbintang dari 10.000 seni tidak layak menyandang namanya, atau apakah dia curang? Para pembudidaya di luar pulau langit sangat kecewa dengan penampilan Sufang. Beberapa bahkan mulai curiga bahwa jalur langit berbintang dari 10.000 seni dari jalur langit berbintang dari 10.000 seni tidak layak untuk reputasinya. Tidak. Dao Zhu, yang memiliki penglihatan luar biasa, sedikit banyak menemukan beberapa petunjuk. Dia memandang Sufang dengan ekspresi muram. Sufang, ada yang tidak beres. Dewa penguasa sepuluh arah melangkah ke langkah ke-2.000 dalam satu tarikan napas. Dia kembali menatap Sufang, yang berjarak seratus langkah darinya. Pada saat ini, Dewa penguasa sepuluh arah juga merasakan kelainan tersebut. 2. Dia pernah menjadi seorang jenius yang tiada tarannya dalam umat manusia. Meski hanya tersisa mayat jahat, penglihatannya tetap luar biasa. Setelah merasakannya beberapa saat, dia merasakan niat Sufang dari setiap gerakan Sufang. 2. Saya tidak menyangka Dao Hart Sufang begitu tegas. Saya mengejek dan memprovokasi dia berulang kali, tetapi dia tidak terpengaruh. Dewa penguasa sepuluh arah mengangkat alisnya. 3. Kali ini, aku tidak hanya akan mengalahkan Sufang, tetapi juga untuk membuktikan diriku di depan makhluk abadi kuil abadi dan para penggarap lainnya dari berbagai ras. Oleh karena itu, jalan surgawi abadi adalah kesempatanku untuk bangkit. Mengalahkan Sufang berada di urutan kedua. Dewa penguasa sepuluh arah menjadi tenang dan berhenti memprovokasi Sufang. Dia adalah orang yang ambisius. Meskipun dia diselamatkan dari Sufang oleh makhluk abadi dari klan asal surga, dia tidak bersedia menjadi budak mereka. Karena itu, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menantang jalan surga abadi untuk menekan Sufang dan bangkit menentang surga. Mengambil. Dewa penguasa sepuluh arah melambat. Setiap kali dia melewati ruang waktu dao besar, dia harus memikirkan triknya. Sufang mencibir dalam hati ketika dia melihat Dewa penguasa sepuluh arah melambat. Kitab suci tanpa batas jiuksuan yang dia kembangkan berasal dari penguasa ilahi dari sepuluh arah, namun dalam hal tingkat kultivasi, penguasa ilahi dari sepuluh arah jauh lebih rendah darinya. Mengapa? Di sini. Saat itu, Dewa ilahi sepuluh arah tidak lebih dari mayat jahat Dewa ilahi sepuluh arah, yang dikendalikan oleh kesadaran jahat. Sufang tidak hanya mengembangkan kitab suci tanpa batas jiuksuan ke tingkat kedelapan, tetapi dia juga memiliki hati dao abadi dan tubuh fisik yang kuat. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dibandingkan dengan Dewa sepuluh arah, mayat jahat. Yaitu. Bahkan jika mayat jahat guru ilahi sepuluh arah menemukan cara paling efektif untuk menerobos jalan surgawi abadi, mereka tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Sufang, menggunakan dao surgawi mereka sendiri sebagai panduan untuk menyatu dengan dao besar luar angkasa. Waktu dan kemudian menggunakan kekuatan dao besar ruang waktu untuk menghancurkan ruang waktu. Petik 2. Dewa ilahi sepuluh penjuru, jalan surgawi abadi ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Hati Sufang melonjak dengan niat membunuh yang dahsyat. Jika penguasa sepuluh arah tidak dapat menyelesaikan jalan surga abadi, itu berarti kematian. Satu-satunya hal yang disesali Sufang adalah dia tidak bisa membunuh penguasa sepuluh arah dengan tangannya sendiri, demi dao zu sisuan dan banyak sekali manusia yang mati secara tragis di tangan dua belas ras. Sufang menerobos ruang waktu dao besar, melintasi langkah demi langkah, dan mempertahankan kecepatan sebelumnya. Tidak. Tanpa disadari, hampir seratus tahun telah berlalu. Sufang akhirnya mencapai langkah dua ribu. Meski dia terlihat sedikit putus asa, matanya sangat tenang. Tidak ada sedikitpun rasa senang atau panik. Dao besar itu sulit. Hanya dengan menjaga hati seorang kultifator tetap tenang dan maju dengan tenang seseorang dapat mencapai puncak tertinggi. Seribu langkah terakhir akan menjadi lebih sulit. Namun, aku masih yakin bahwa aku bisa menyelesaikan jalan surga abadi. Fang Fang memandang ke ujung jalan surga dan tersenyum malu. Dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan terus maju setelah satu putaran menelan. Setelah melewati langkah dua ribu, kecepatan Sufang tidak berkurang sama sekali. Seperti yang diharapkan dari sosok tak tertandingi yang telah melewati jalur langit berbintang dari sepuluh ribu seni. Luar biasa, sangat luar biasa. Alasan kenapa dia melambat di depan adalah karena dia ingin mengumpulkan kekuatan yang cukup. Jika orang ini tidak melewati jalan surga abadi, dia pasti akan menjadi ahli tak tertandingi di masa depan dan memiliki kesempatan untuk mencapai alam abadi. Sayangnya, begitu dia memasuki jalan surga abadi, tidak ada jalan untuk kembali. Pada akhirnya, manusia penggarap itu akan tetap mati di jalan surga abadi. Di luar Clear Sky Island, tidak ada lagi petani yang mengejeknya. Sekarang, semua orang telah melihat kekuatan Sufang dan terkejut. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Sufang bisa melewati jalan surga abadi tinggi. Di langit, para ahli alam abadi dari kuil abadi juga mendiskusikan Sufang. Seorang ahli alam abadi menghela nafas. Pembudidaya manusia ini mampu menjadi pewaris masyarakat Rai Segu bukan hanya karena keberuntungan, tapi juga karena kekuatannya yang luar biasa. Pantas saja dia berani menyinggung masyarakat Tensei dan Ras Kianyuan. Sejak jalan surga abadi dibuka, ada banyak sosok tak tertandingi yang mampu melewati anak tangga ke-2. Bahkan ada yang mencapai anak tangga ke-2.099, hanya selangkah lagi dari puncak terakhir. Pada akhirnya, bukankah mereka semua mati di jalan surga abadi? Tidak peduli betapa luar biasanya manusia kultifator ini, pada akhirnya dia akan tetap mati. Seorang ahli alam abadi mencibir. Orang ini adalah leluhur Lun Suanyuan. Sing! Balas pakar alam abadi Star River dari Sky Rache. Saya pikir dia memiliki peluang untuk memenangkan harta karun surgawi primordial. Leluhur ketujuh orang Tensei tertawa. Saya pikir anda memiliki peluang lebih tinggi untuk kehilangan sungai bintang penghancuran dunia. Di bawah pengawasan para ahli dari 10 ribu ras, Su Fang maju dengan mantap dan akhirnya berhasil menyusul Dewa Guru 10 arah pada tanda langkah 2000. Meski keduanya berada pada langkah yang sama, namun mereka tidak berada dalam ruang waktu yang sama. Su Fang! Begitu Fang Fang menginjak anak tangga, dia langsung jatuh ke dalam kabut tebal. Seluruh ruang waktu dipenuhi kabut, menghalangi indera Su Fang. Ada juga semacam kebenaran tertinggi jalan surgawi dan aura dao yang membuat Su Fang benar-benar tersesat. Petik 2 Cabang dari dao besar air, dao besar kabut. Su Fang terjebak dalam ruang waktu yang berkabut. Sosoknya agung dan tak bergerak. Kekuatan dan kemauan ilahi tertinggi dari jalan surgawi tertinggi melonjak keluar dari tubuhnya bersama dengan aura jalan surgawi primordial dan meresap ke seluruh ruang waktu yang berkabut. Saat ini, Su Fang seperti kekacauan yang menampung dan menampung segalanya. Dia menggabungkan dan merangkul seluruh ruang waktu grid dao of fog dan kemudian mengendalikannya. Setengah hari, Su Kabut di ruang waktu tempat Fang Fang tiba-tiba mendidih. Setelah jatuh dengan hebat, tiba-tiba kabut itu mengembang dan meledak, seolah-olah kabut telah disingkirkan hingga menampakkan langit. Ruang waktu di sekitarnya hancur, dan sosok Su Fang sekali lagi muncul di tangga. Dia tidak terburu-buru untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Sebaliknya, dia berdiri diam dengan tangan di belakang punggung. Tunggu. Setelah enam jam, penguasa sepuluh arah akhirnya menerobos ruang waktu dan menampakkan dirinya di tangga. Suara mengejek Su Fang terdengar. Penguasa sepuluh arah, tidakkah kamu ingin menginjak-injakku? Sekarang, sepertinya aku menginjak-injakmu. Dewa surgawi Fang dengan dingin mendengus. Su Fang, kamu hanya ingin membuat marah Tuhan ini dan mengganggu hati dao Tuhan ini. Apakah menurutmu Tuhan ini akan mudah tertipu oleh tipuanmu? Kamu begitu yakin akan kalah dariku, jadi mengapa aku harus mengganggu hati daomu? Su Fang mendengus dengan nada menghina. Saya pernah berkata bahwa Anda adalah batu loncatan saya menuju puncak tertinggi. Satu-satunya arti keberadaan Anda saat ini adalah menjadi penghalang bagi keunggulan saya yang tiada taraf. Su Fang mencibir. Fang Fang tersenyum dominan saat dia tiba-tiba berakselerasi. Dao besar ruang waktu hancur saat Su Fang menyusulnya selangkah demi selangkah. Segera, dia melampaui penguasa sepuluh arah ilahi sebanyak lebih dari tiga puluh langkah, yang berarti lebih dari tiga puluh dao besar ruang waktu. Sekarang. Keduanya pada dasarnya bertukar tempat, dan perbedaan di antara mereka langsung terlihat jelas. Su Fang. Penguasa sepuluh arah, aku akan berada di ujung jalan surgawi abadi dan menyaksikanmu mati. Suara mendominasi Fang Fang bergema di jalan surgawi abadi dan sampai ke telinga penguasa sepuluh arah. Petik 2. Kamu berani mempermalukan Tuhan ini seperti ini. Dewa ilahi Fang juga terkejut dan terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Su Fang sengaja membuatnya marah, dia masih merasa sulit untuk menahan amarah dan frustrasi di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah mayat jahat yang terbentuk dari pikiran jahat penguasa sepuluh arah, jadi mudah baginya untuk kehilangan akal sehatnya. Selain itu, dia tidak memiliki hati dao abadi Su Fang. Sekarang setelah Su Fang memprovokasi dia, hati daonya akhirnya menjadi kacau. Ledakan. Ledakan. Penguasa sepuluh arah tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan mulai mengejar Su Fang. Namun, kenyataannya kejam. Bukan saja penguasa sepuluh arah gagal mengejar Su Fang, jarak antara dirinya dan Su Fang semakin lebar. Setelah kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya, dia mulai melambat dan mengonsumsi lebih banyak energi. 1. Ruang waktu dao besar Fang Fang telah digabungkan dan dikendalikan oleh Su Fang, dan kemudian dia menggunakan kekuatan ruang waktu untuk menghancurkannya. Su Fang 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 tampaknya tidak terlalu cepat, tapi dia sangat cepat. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus melaju dengan kecepatan yang sama. Abadi. Jalan surgawi abadi tidak memiliki reputasi yang tidak layak diterima. Itu masih menyebabkan konsumsi dan cedera yang sangat besar pada Su Fang. Bagus. Su Fang memiliki kemampuan untuk memulihkan kultivasi dan tubuh fisiknya. Dia bisa menggunakan Heaven Piercing Blood King Fin untuk melahap esensi, pil, dan benda roh di dalam mayat ahli asing. Dia juga memiliki sembilan bunga jasper jade pil dari Celestial Trirace. Dengan demikian, dia dapat dengan cepat pulih dari kultivasi dan cedera fisiknya. Meskipun dia tidak selalu bisa mempertahankan kondisi puncaknya, setidaknya dia bisa menahannya. 2. 1.600 2. 1.700 2.800 2. 1.900 Su Fang berhasil mencapai 2.990 langkah. Dia hanya berjarak 10 langkah dari ujung jalan surgawi abadi. Astaga! Gelombang! Terengah-engah kejutan datang dari luar Heaven Connection Island. Menentang surga. Kultivator manusia itu menentang surga. Di masa lalu, ada beberapa tokoh tak tertandingi yang mencoba jalan surgawi abadi yang melampaui 2.000 langkah, namun sangat sedikit yang mampu mencapai 2.900 langkah. Pembudidaya manusia itu sebenarnya berhasil mencapai 2.990 langkah. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, orang ini masih akan mengejutkan baik zaman kuno maupun modern. Tidak ada seorang pun yang tidak terkejut, dan tidak ada seorang pun yang tidak berteriak karena terkejut. Dengan demikian. Bahkan para ahli dari orang-orang Tensei, Ras Heaven Yuan, dan dua belas ras lainnya telah menutup mulut mereka sepenuhnya. Menghormati yang kuat adalah naluri semua kultivator. Su Fang. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Fang membuat semua orang yang berada di bawah alam abadi menghela nafas karena terkejut dan hormat. Bahkan musuh Su Fang pun tidak terkecuali. Petik 2. 3.297 Ketika Su Fang menginjak langkah ke 990, semua ahli alam abadi terkejut. Setiap orang. Karena makhluk agung di kuil abadi bergandengan tangan untuk membuka jalan abadi surga, hanya ada sedikit talenta tiada taraf yang bisa mencapai ketinggian ini. Namun, hanya sedikit orang yang sesantai Su Fang. Tentu saja, bagi para ahli alam abadi dari kuil abadi, penampilan Su Fang sedikit tidak terduga, tetapi tidak terlalu mengejutkan. Tidak. Dia adalah eksistensi tertinggi yang hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Dia memiliki umur yang kekal dan mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga telah menyaksikan naik turunnya manusia yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak ada yang bisa menggoyahkan hati Dao mereka. Ya, banyak ahli alam abadi yang terkejut dengan penampilan mengejutkan Su Fang. Mereka hanya tertarik pada Su Fang. Petik 2. Penampilan Su Fang sangat luar biasa. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa jalur langit berbintang dari 10.000 seni layak mendapatkan reputasinya. Pakar galaksi Immortal Realm dari Steri Sky Rache tersenyum malu, terdengar cukup bangga. Roda. Leluhur Zuan mendengus. Orang ini memang luar biasa, tapi dia juga cukup arogan untuk menantang otoritas para ahli alam abadi dan ras atas dari kekacauan. Bahkan jika dia benar-benar bisa melewati jalan surga abadi, siapa yang tahu masalah macam apa yang akan dia timbulkan. Di masa depan. Leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei melanjutkan, bagaimana otoritas para ahli alam abadi dan ras atas dari kekacauan dapat ditantang. Semut manusia itu mencoba menantang para ahli alam abadi, orang-orang Tensei, dan klan Kianyuan. Dia tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Merupakan keberuntungannya bahwa dia meninggal di jalan abadi surga. Banyak ahli alam abadi dari kuil abadi, kecuali beberapa, mengangguk. Otoritas para ahli alam abadi dan ras atas dari kekacauan tidak dapat ditantang oleh praktisi manapun. Hanya ada satu akhir bagi penantangnya, yaitu kematian. Huh. Namun. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Semuanya. Jangan lupa bahwa niat awal kalian semua bergandengan tangan untuk membuka jalan surga abadi adalah untuk memberikan harapan kepada para jenius tiada taraf tanpa latar belakang apapun. Akan sangat disayangkan jika para jenius seperti itu tidak mampu menunjukkan kecemerlangan mereka. Petik 2. Banyak ahli alam abadi yang diam. Suara itu datang dari ahli alam abadi dari klan tanduk emas. Siapa yang berani membantah pakar tertinggi? Tiba-tiba, Jin. Pembangkit tenaga listrik klan tanduk yang tiada taraf sebenarnya juga memiliki cinta pada Sufang. Pakar ras tanduk emas melanjutkan, jika kultifator manusia itu memiliki kemampuan untuk melewati jalan surga abadi dan mengubah nasibnya, dia seharusnya terdaftar di kuil abadi. Bagaimana menurut kalian semua? Tuanku bijaksana. Banyak pakaian dalam yang setuju. Lunhuan Yuan Zhu berkata dengan acu tak acu, jika kamu ingin menerobos jalan surga abadi dan mengubah takdir dan masa depanmu. Itu sulit. Gelombang. Begitu Sufang melangkah ke anak tangga ke-2991, dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia air ilusi dari dunia nyata. Bintang-bintang yang tak terbatas beriak dan bergolak saat menyatu menjadi lautan bintang-bintang yang tak terbatas, dan itu menimbulkan gelombang besar yang menyapu Sufang dengan kekuatan menjungkir balikan langit dan bumi. Dao besar air, dan dao besar air. Ekspresi Fang berubah serius. Paling. Sepuluh langkah terakhir adalah ruang dan waktu grendao di puncaknya, dan kebenaran tertinggi surga dao yang terkandung. Di dalamnya adalah esensi sejati yang paling klasik. Begitupun dengan kekuatannya, dia tidak berani gegabuh sedikitpun. Ledakan. Ledakan. Menuntut. Dia berdiri dengan anggun di tengah ombak yang dahsyat, membiarkan ombak pasir liar menerjangnya. Uh. Gelombang pertama menghantam tubuh fisik Sufang, dan dia merasa seperti sedotan yang diangkat oleh gelombang besar, dan dia bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Bintang-bintang dan meresap ke dalam istana dao Sufang, dan itu juga memicu gelombang mengerikan di istana dao. Ombaknya mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan langsung menghantam hati dao Sufang, dan bahkan jiwa asalnya. Sebelum gelombang pertama surut, gelombang lain muncul. Gelombang demi gelombang melanda dengan hirup pikuk, tak berujung dan dahsyat. Pada saat yang sama, ada juga tekanan agung dan kekuatan yang meresap, yang dengan jelas menunjukkan esensi sebenarnya dari grendao air. Memanfaatkan jeda sesaat, Sufang menelan lima pil giok halus sembilan bunga sekaligus, dan kekuatan obat yang agung menyebabkan tubuh fisiknya pulih dengan cepat. Tanaman rambat raja darah penusuk surga juga diaktifkan sepenuhnya oleh Sufang, dan benang darah meresap ke dalam daging dan darahnya seperti meridian yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan tubuh fisik Sufang menjadi lebih stabil. Pada saat yang sama, tanaman anggur raja darah penusuk surga juga dengan gila-gilaan melahap pil, benda spiritual, dan esensi yang terkandung dalam mayat para ahli Dao Zu untuk memulihkan budidaya dan tubuh fisiknya yang telah habis. Bintang-bintang yang meresap ke dalam istana dao dan tubuh Sufang juga perlahan diserap oleh Sufang. Ada juga keinginan mengerikan dari dao surgawi yang terus-menerus menghantam hati dao Sufang. Hati dao Sufang seperti surga, berisi segalanya, dan tak tergoyahkan. Sampai jiwa asal Sufang, dengan lampu panjang umur, dapat terus-menerus mengisi kembali kekuatan jiwa murni, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mengguncang jiwanya. Namun, Sufang kemudian menggunakan serangan berulang-ulang untuk menembus ruang dan waktu di sekitarnya, terus-menerus menyatu dan mengandung grendau air yang tak ada habisnya. Meskipun, di bawah serangan yang berulang-ulang, Sufang terluka berulang kali, tetapi tidak lagi seserius sebelumnya. Pada akhirnya, Sufang hanyut di bintang-bintang dan ombak seperti daun yang mengapung di atas air. Tidak peduli seberapa tinggi ombaknya, dan bagaimana dedaunan bergerak mengikuti ombak, mereka tidak akan terluka sama sekali. Sekitar sebulan kemudian, grendau air, hancurkan. Sufang tiba-tiba mengeluarkan suara yang seperti daun surgawi. Bum, 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 zhou. Ombak di sekitarnya membumbung ke langit, dan seluruh bintang serta dunia mendidih. Ombaknya bergejolak, dan mengguncang bumi. Gelombang yang mengamuk melanda dunia, berubah menjadi badai penghancur dunia yang menelan seluruh ruang waktu, menyebabkannya mulai runtuh. Karena itu, Sufang sekarang memiliki 100 persen kekuatan puncak daun zu, dan bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan grendau air ini. Namun, konsumsi energinya juga sangat mengejutkan. Dengan cara ini, hal ini akan menjadi semakin sulit di masa depan. Pada ini, Sufang menggunakan daun surgawi tertinggi miliknya untuk menyatu dengan seluruh grendau air. Jauh lebih mudah baginya untuk menerobos ruang waktu dengan bantuan grendau air. Selain itu, konsumsinya juga berada dalam kisaran yang dapat diterima. Saat menyatu dengan grendau air, itu juga merupakan konfirmasi dari daun surgawi tertinggi Sufang, menyebabkan alam budidaya Sufang menjadi lebih stabil. Ketika ruang waktu di sekitarnya benar-benar hancur, Sufang muncul lagi di anak tangga ke-2.991. Dia mulai melahap ramuan, benda spiritual, dan esensi secara sembarangan untuk memulihkan energinya. Semangat aslinya yang layu berangsur-angsur menjadi sehat dan tentram, dan aura kacaunya menjadi tenang dan kosong. Petik 2 Ahli alam abadi yang menjaga pulau Tongtian mengatakan bahwa masih ada sembilan grendau tertinggi yaitu logam, kayu, tanah, api, guntur, yin, yang, karma, takdir, dan hongmeng. Empat yang terakhir adalah yang paling sulit. Fang melihat kesembilan langkah di belakangnya, dan dia tidak rileks sama sekali. Tidak peduli betapa sulitnya, aku, Sufang, pasti akan melampauinya. Setelah saya melewatinya, saya akan menjadi salah satu ahli alam abadi di kuil abadi, dan seluruh umat manusia akan bangkit bersama saya. Klan Kianyuan dan orang-orang Tensei dengan sia-sia mencoba merampas seluruh hak orang-orang Rai Segu di kuil abadi. Huh, tidak ada seorang pun yang bisa merampas apa yang menjadi milikku, Sufang. Sufang menatap langit di luar jalan surga abadi, dan matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala dan tekat yang pantang menyerah. Selama dia melewati sembilan langkah terakhir, bahkan jika dia tidak menjadi ahli alam abadi, dia akan mampu berdiri berdampingan dengan para ahli alam abadi dari kuil abadi. Para ahli alam abadi dari kuil abadi tidak memenuhi syarat untuk menentukan nasib dirinya dan seluruh umat manusia. Pada Setelah beristirahat di anak tangga selama tiga hari, kekuatan suci yang dapat mendistorsi ruang secara otomatis melonjak keluar dari sekelilingnya dan mengirim Sufang langsung ke anak tangga ke-2. Pada Sepuluh langkah terakhir Setelah setiap langkah, akan ada tiga hari istirahat. Meski singkat, itu sudah cukup bagi Sufang. Dewa penguasa sepuluh arah juga mulai mengerahkan kekuatan penuhnya. Sifatnya yang kejam dan jahat telah terangsang sepenuhnya. Dia tidak lagi menggunakan trik apapun, tetapi mengaktifkan monumen Dewa Penguburan Langit, dan menggunakan metode tirani dan mendominasi untuk menghancurkan ruang waktu grid dao dan maju selangkah demi selangkah di jalan surga abadi. Pada Jalan surga abadi membatasi para penggarap untuk menggunakan semua kekuatan eksternal, termasuk suan bao, jimat rune, semua jenis harta karun, dan kekuatan bawahan. Namun, mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah bersemayam di Monumen Dewa Penguburan Langit, dan dia adalah Monumen Dewa Penguburan Langit, jadi dia tidak dibatasi oleh batasan ini. Pada saat yang sama. Dengan bantuan Monumen Dewa Penguburan Langit, Dewa Penguasa Sepuluh Arah memperoleh kekuatan seorang ahli alam abadi. Pada saat yang sama. Ketika sampai pada penampilan Sufang dan Dewa Penguasa Sepuluh Arah di jalan surga abadi, para ahli dari berbagai ras di luar pulau jalur surgawi sekali lagi mengalami keterkejutan yang hebat. Dari waktu ke waktu, seseorang akan berseru kaget. Dari kelihatannya, manusia penggarap Sufang itu benar-benar mempunyai harapan untuk menyelesaikan jalan surga abadi. Kultifator kianyuan itu juga luar biasa. Aneh. Mengapa Ora Sufang dan Dewa Penguasa Sepuluh Arah sama-sama berasal dari klan manusia? Bahkan Dao Agung yang mereka kembangkan pun hampir sama. Mungkinkah keduanya ada hubungannya? Para ahli alam abadi di langit agak terkejut. Jika sosok tak tertandingi seperti itu dipupuk dan dipupuk, kemungkinan besar dia akan menjadi ahli alam abadi di masa depan. Mengapa klan kianyuan bersedia mengirim orang seperti itu ke jalan surga abadi? Banyak ahli alam abadi yang bingung. Banyak ahli alam abadi tidak mengetahui bahwa klan kianyuan hanya memperlakukan Dewa Penguasa Sepuluh Arah sebagai bidak catur. Mengapa mereka peduli dengan hidup atau matinya? Pada saat yang sama. Waktu berlalu. Sufang menginjak ruang waktu dari tau besar logam, kayu, tanah, api, dan petir. Meski tidak mudah, namun pastinya juga tidak sulit. Benar. Ujian sesungguhnya akhirnya tiba. Langkah ke-2997, Ruang Waktu Dao Agung Karma. Anda menuai apa yang Anda tabur? Karma. Karma. Apapun alasan yang Anda berikan, Anda akan menuai hasil yang sama. Tidak. Para penggarap, bahkan manusia, telah menanam karma yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dilahirkan. Sebelumnya. Dalam kehidupan ini, rasa syukur, kebencian, cinta, dan kebencian, inilah asal mula karma. Siu. Hanya dengan memutuskan semua karma seseorang dapat melampaui semua belenggu dan mencapai puncak hidup berdampingan dengan Dao Agung. Namun, seorang kultifator mempunyai begitu banyak karma dalam hidupnya sehingga sangat sulit untuk memutuskan semuanya. Sufang melangkah ke anak tangga ke-2997, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah seketika. Sosok yang tak terhitung jumlahnya dan layar cahaya ilusi melayang di ruang waktu. Benang yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari cahaya bintang tersusun rapat, memancarkan kekuatan karma yang misterius. Mereka menghubungkan semua figur dan adegan menjadi satu. Mereka semua. Semua utasnya terhubung ke Sufang. Selama satu orang, objek, atau pemandangan terlibat, hal itu akan mempengaruhi keseluruhan situasi dan menyebabkan segala jenis karma, yang akan mengarah pada segala sesuatu di masa depan. 3298 Waktu dan ruang dari jalan besar karma berbeda dari jalan agung lainnya. Cara untuk menghancurkan ruang dan waktu ini juga berbeda. Setiap benang karma adalah belenggu bagi seorang kultifator. Hanya dengan memutus semua benang karma, seseorang dapat melepaskan diri dari semua belenggu dan keluar dari ruang dan waktu jalan agung karma. Fang melihat benang kosong antara dirinya dan bayangan di sekelilingnya dan memahami cara memecah waktu dan ruang jalan agung karma. Petik 2 Ada banyak orang kuat yang memiliki karma dengan saya, dan bahkan ada orang kuat yang abadi. Bagaimana cara memotongnya? Su Fang mengerutkan alisnya, manusia. Dalam kehidupan ini, dia dipengaruhi oleh segala macam orang, benda, dan benda. Dia mengikuti arus dan tanpa sadar tenggelam ke dalamnya. Nasibnya bergantung pada segala macam orang dan benda. Setiap rangkaian karma dalam ruang dan waktu jalan agung karma berhubungan dengan seseorang, benda, atau benda. Sentuhan sekecil apapun dapat memicu segala macam kemungkinan dan berujung pada serangkaian karma. Dia akan jatuh ke dalam karma satu demi satu, dan akan sulit untuk menembus belenggu karma. Memotong Memotong benang ini berarti melepaskan diri dari belenggu karma. Namun, seberapa sulitkah memutus karma? Jika dia tidak bisa memotongnya, itu akan menjadi berantakan. Jika dia ceroboh, itu akan menciptakan lebih banyak karma. Ini bukanlah masalah terbesar. Meskipun waktu dan ruang dari jalan agung karma di jalan surga abadi diciptakan oleh orang-orang kuat abadi, hal itu tidak berbeda dengan kenyataan. Itu ada hubungannya dengan karma orang yang diuji. Benang karma Su Fang yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengan semua orang, benda, dan benda di dunia nyata. Mencari Orang-orang biasa, benda-benda, dan benda-benda, selama budidaya mereka lebih rendah daripada milik Su Fang dan Su Fang dapat mengendalikannya, dia dapat dengan mudah memotongnya. Namun, bagaimana dia bisa memotong karma antara Su Fang dan klan surga Yuan, orang-orang Tensei, orang-orang kuat abadi dari dua belas ras, dan leluhur Lun Huan Yuan. Satu Jika dia gagal, atau jika para ahli alam abadi itu melakukan sesuatu, Su Fang akan mendapat serangan balik dan terjebak dalam siklus karma yang tak ada habisnya ini. Kegagalan di jalan surga abadi berarti kematian tinggi. Di langit, orang-orang kuat abadi dari klan surga Yuan, orang-orang Tensei, dan leluhur Lun Huan Yuan memandang Su Fang dalam ruang dan waktu jalan besar karma dan mencibir dalam hati mereka. Petik 2 Mari kita lihat bagaimana dia akan memutuskan karma antara saya dan manusia semut itu. Jika dia berani memutuskan paksa karma di antara kita, maka aku akan membuatnya menderita serangan karma, dan aku akan membuatnya selamanya terjebak dalam belitan karma. Ruang waktu karma dao pada langkah ke-2.997 adalah tempat semut manusia itu mati. Tatapan para prajurit alam abadi ini menembus penghalang ruang angkasa, hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak mungkin bagi Su Fang untuk memutuskan semua karma dan melampaui semua belenggu. Saya khawatir ia akan terjebak dalam ruang waktu dao agung karma. Patriark jiwa mulai merasa gugup. Galaksi Immortal of the Galaxy Rache tidak lagi percaya diri dan setenang sebelumnya. Itu. Beberapa dewa sedang menunggu kematian Su Fang. Hanya sedikit yang mengkhawatirkan Su Fang. Banyak pejuang alam abadi, termasuk pejuang alam abadi dari klan Tanduk Emas, penasaran untuk melihat bagaimana Su Fang akan memotong semua benang karma dan menerobos ruang dan waktu jalan besar karma. Sedikit yang mereka tahu. Di dalam ruang dan waktu jalan besar karma, Su Fang, yang seharusnya dalam kesulitan dan bahkan babak belur, tiba-tiba menunjukkan senyuman tenang, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Petik 2 Ada begitu banyak rangkaian karma, termasuk begitu banyak dewa, dan bahkan raskian Yuan dan orang-orang Tensei. Tidak mungkin bagi saya untuk memutuskan semuanya. Karena saya tidak bisa memutuskan semuanya, mengapa saya harus memutuskannya? Jalan besar karma berasal dari takdir, dan itu mempengaruhi takdir. Jika takdirku sudah tidak ada lagi, maka aku akan memutuskan semua hubungan karma antara aku dan siapapun dan segalanya. Tentu saja, tidak akan ada belenggu apapun. Oleh karena itu, untuk menerobos belenggu jalan agung karma, saya tidak perlu memutuskannya. Su Fang mengembangkan jalan besar takdir dan jalan besar rahasia surgawi. Dia telah menguasai arti sebenarnya dari takdir dan jalan besar rahasia surgawi, dan dia memiliki kemampuan untuk memutuskan takdir. Jika takdir diputuskan, maka semua karma tidak lagi terhubung, dan tentu saja tidak akan ada belenggu. Tubuh Dharma takdir, putuskan takdir. Fang Zai berteriak dingin di dalam hatinya, dan pikirannya bergerak. Kekuatan takdir yang sangat halus melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, itu memutuskan semua nasib dan karmanya dari dunia nyata. Uf! 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 Benang halus karma putus dari tubuh Su Fang saat mereka kehilangan belenggu. Uf! Ujung benang karma yang lain diikat pada bayangan, dan semuanya menjadi linglung, melayang di angkasa seperti layang-layang dengan tali putus. Saya tidak menyangka bahwa kultifator manusia itu telah menguasai jalan agung takdir, dan saya juga tidak menyangka bahwa ia dapat menggunakan metode ini untuk menghindari belenggu benang karma. Lirik, orang ini sungguh licik. Menipu. Melewati ujian jalan agung karma dengan cara seperti itu sama saja dengan berbuat curang. Banyak dewa melihat melalui penghalang ruang waktu dan melihat pemandangan ini. Mereka semua kaget dan kaget. Yang abadi dari klan tanduk emas tertawa. Menarik. Manusia junior ini benar-benar menarik. Meskipun dia sedikit oportunis, itu tetap merupakan metode yang luar biasa. Bahkan karma pun tidak bisa membelenggu ku. Hancurkan. Tubuh dharma takdir Sufang mengaktifkan kekuatan takdir, memadatkan bilah tajam ketiadaan, dan menebas kehampaan. Waktu. Belenggu ruang terkoyak, dan tubuh Sufang hendak keluar dari sana. Tuhan. Pada saat ini, seutas benang karma tiba-tiba muncul dari bayangan karma yang melayang. Itu melampaui batasan ruang dan waktu, dan langsung jatuh ke tubuh Sufang, menjeratnya dengan kuat. Itu. Bayangan koneksi karma Dao dan Sufang berasal dari leluhur asli Lunhuan. Memikirkan. Mustahil. Melihat Sufang hendak menerobos momen kritis jalan besar karma, leluhur asli Lunhuan tiba-tiba turun tangan dan menghubungkan kembali karma di antara keduanya. Bahkan jika Sufang memutuskan nasibnya, dia tidak bisa lepas dari belenggu benang karma. Leluhur asli Lunhuan, kamu menangkap jiwa tuanku dan mengendalikan reinkarnasinya. Sekarang kamu ingin membunuhku. Saat aku menjadi seorang abadi, aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lebih banyak. Mata Sufang terbakar api, dan hatinya penuh dengan niat membunuh. Meskipun Sufang sangat marah di dalam hatinya, dia harus menghadapi krisis di depannya terlebih dahulu. Jika kamu ingin berurusan denganku, Sufang, kamu harus siap membayar harganya. Sufang tiba-tiba membalikkan tangannya dan meraihnya. Guntur dari jalan agung surga yang kuat dan mampu menghancurkan takdir menyambar dari telapak tangannya dan jatuh ke dalam benang karma. Engah gelombang. Benang karma tiba-tiba putus. Sufang melepaskan belenggu itu, dan tubuhnya terhuyung. Dia keluar dari celah yang akan sembuh dan muncul di tangga. Kemudian, Sufang membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Auranya menjadi lamban dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Miliknya, rambut dan penampilan juga mulai menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tidak berhenti sampai dia berusia lebih dari 50 tahun. Kehidupan Sufang saat ini hampir abadi. Hilangnya nyawa kali ini masih sangat mengejutkan. Terlihat kerugiannya sangat besar. Meskipun nyawa Sufang akan hilang jika dia memutuskan nasib dengan dopelganger mandat surgawi, tingkat kultivasi Sufang saat ini masih dalam batas toleransi. Memutuskan benang karma dan melepaskan belenggu tidak akan membuat Sufang kehilangan banyak nyawa. 1. Hilangnya begitu banyak nyawa saat ini adalah karena Sufang tidak hanya memutus karma dengan dopelganger amanat surgawi, tetapi juga mengikuti nasib ketiadaan untuk memberikan serangan balik yang kejam dan kejam kepada leluhur asli Lunzuan. Menghapus. Membunuh nasib pembangkit tenaga listrik abadi, bagaimana Sufang bisa mengonsumsi lebih sedikit nyawa. Tinggi di langit. Sosok nenek moyang asli Lunzuan tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ketat. Kemudian, sosok yang diringkas oleh leluhur asli Lunzuan muncul dari ketiadaan. Lihat. Sufang di jalan surga abadi, leluhur asli Lunzuan mengerutkan kening dengan dingin dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, semut manusia, kamu berani menyakitiku. Bahkan jika kamu jatuh di jalan surga abadi, aku akan membiarkanmu jatuh ke dalam siksaan reinkarnasi selamanya. Serangan balik Sufang tidak mungkin menghapus nasib makhluk abadi. Serangan balik Sufang tidak mungkin menghapus nasib seorang imortal. Namun nenek moyang asli Lunzuan masih mengalami sedikit luka, yang hampir tidak banyak berpengaruh padanya. Namun, bagi pembangkit tenaga listrik abadi seperti leluhur asli Lunzuan, dilukai oleh Dao Zhu seperti menamparkan wajahnya di depan umum. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak. Kemarahan pembangkit tenaga listrik abadi itu seperti murka surga. Nenek moyang asli Lunzuan memunculkan ilusi mengerikan tentang reinkarnasi Dao Surgawi. 1. Beberapa pembangkit tenaga listrik abadi tidak bisa menahan tawa. Pembangkit tenaga listrik abadi tidak hanya gagal menghadapi Dao Zhu, tetapi juga mengalami serangan balik. Kali ini, wajah leluhur asli Lunzuan hilang. Dapat dikatakan bahwa dia mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. 2. Nenek moyang asli Lunzuan Sosok emas muncul dari ketiadaan dan memandang dengan acuh-ta'acuh pada sosok pemikiran leluhur asli Lunzuan. Roda. Kemarahan mengerikan leluhur asli Lunzuan tiba-tiba menghilang, dan dia dengan hormat mengepalkan tinjunya, Tuhan. Pembangkit tenaga listrik lan tanduk mengeluarkan suara yang agung, mengganggu ujian jalan surga abadi, tahukah Anda kejahatan Anda? Kali ini, saya memimpin keputusan kuil abadi, tetapi Anda secara terbuka ikut campur, di mana Anda menempatkan saya. Jalan surga abadi dibuka bersama oleh semua pembangkit tenaga listrik abadi, khususnya untuk memberikan harapan kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan dan latar belakang. Dan Sufang menerobos jalan surga abadi dengan izin pribadi dari pembangkit tenaga listrik lan tanduk emas. Nenek moyang asli Lunzuan mengganggu Sufang dalam ujian jalan surga abadi, secara alami melanggar aturan kuil abadi. Terlebih lagi, leluhur asli Lunzuan melakukannya di depan para ahli klan tanduk emas, bagaimana mungkin dia tidak marah. Roda. Baru pada saat itulah leluhur asli Lunzuan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru berkata, Saya tahu kejahatan saya, mohon maafkan saya. Ketika penggarap manusia itu menyelesaikan jalan surga abadi, maka aku akan berurusan denganmu. Huh, tidak peduli apakah penggarap manusia itu berhasil atau tidak, kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Pembangkit tenaga klan tanduk emas mendengus acuh tak acuh, dan sosoknya menghilang ke dalam ketiadaan. Roda. Nenek moyang asli Lunzuan tidak menyangka akan menimbulkan masalah sebesar itu. Wajahnya suram, dan dia tidak lagi memiliki sikap pembangkit tenaga listrik abadi. S. Jiwa leluhur tua, Xing He abadi, dan beberapa pembangkit tenaga listrik abadi yang memiliki konflik dengan leluhur asli Lunzuan memandangnya dengan sombong. 3299. Su Fang berada di jalan abadi, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa Lunzuan Yuan telah menyerangnya dan membuat marah klan tanduk emas. Su Fang telah kehilangan begitu banyak umurnya, dan masih ada tiga langkah lagi, Yin Yang, Takdir, dan Hong Meng. Setiap ruang dan waktu jalan besar sangatlah sulit, jadi dia harus bergegas dan memulihkan diri. Pada saat kritis seperti itu, Su Fang tidak peduli dengan hal lain. Dia mendesak tanaman anggur raja darah penusuk langit untuk menelan pil giok halus sembilan bunga. Berkat pil giok halus sembilan bunga, yang memiliki efek ajaib dalam memulihkan kekuatan hidup yang tidak dapat dibandingkan dengan pil lain. Su Fang menelan lebih dari 20 pil sekaligus, dan dia juga menelan esensi lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik dauzu dari klan lain. Kekuatan hidup tubuhnya yang layu perlahan pulih. Tidak Tidak lama kemudian, tubuhnya mulai terbakar oleh nyala api kehidupan, dan akhirnya mulai terbakar. Su Kekuatan hidup Fang yang terkuras mulai pulih. Meskipun tidak ada efek langsungnya, kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan. 2.997 langkah Tiga langkah lagi, dan dia akan mampu menyelesaikan jalan abad di surga. Kultifator manusia itu benar-benar menantang surga. Namun, dia menghabiskan banyak energinya di jalan besar karma, dan dia juga kehilangan umurnya. Dia mungkin akan berhenti di 2.998 langkah. Di luar pulau Tongtian, pembangkit tenaga listrik dan raksasa dari semua klan melihat Su Fang menerobos ruang dan waktu jalur besar karma. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Su Fang di ruang dan waktu jalur besar karma, mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Terkejut. Selain kaget, beberapa orang merasa gugup pada Su Fang, berharap dia bisa menciptakan keajaiban. Juga, beberapa orang melihat umurnya rusak dan merasa kasihan padanya. Surga. Pembangkit tenaga klan alam semesta, klan Qianyuan, dan 12 klan lainnya semuanya menutup mulut mereka. Kekuatan Su Fang yang tak tertandingi hanya memenuhi syarat untuk dikomentari oleh pembangkit tenaga listrik alam kematian. Kultifator lain, bahkan pembangkit tenaga listrik dauzu, tidak memenuhi syarat untuk mengomentarinya, apalagi mengejek dan melecehkannya. Deli pohon berharga memandang Su Fang, dan kebenciannya terhadap Su Fang telah lama hilang. Sebaliknya, dia merasakan penyesalan yang kuat. Dia. Dia secara pribadi telah menyaksikan kebangkitan Su Fang yang menantang surga dari seorang kultifator kecil yang mirip semut ke tingkat yang begitu mengejutkan. Tentu saja, dia tahu betapa luar biasa Su Fang. Dia. Dia memiliki firasat kuat bahwa Su Fang akan menciptakan keajaiban kali ini dan menyelesaikan jalan surga abadi yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Begitu dia menyelesaikan jalan surgawi abadi, itu berarti Su Fang akan melonjak ke langit, dan bahkan para ahli peringkat abadi akan kesulitan untuk menekannya. Sama dengan. Waktu juga membuktikan bahwa Su Fang yakin bahwa dia bisa menjadi seorang yang abadi, dan bukan sembarang yang abadi. Ben. Dia memiliki kesempatan besar untuk berteman dengan karakter yang tiada taranya dan bahkan membantu ibunda pohon ilahi yang berharga menjadi abadi, namun dia akhirnya menjadi musuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Di sini. Pada saat ini, Dewa Penguasa Sepuluh Arah telah mengambil 2.900 langkah. Dia layak disebut ahli alam abadi. Dia mengandalkan kekuatannya untuk mencapai ketinggian seperti itu. Namun, sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi. Wajahnya pucat, auranya lemah dan tidak teratur. Jelas sekali dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ketinggian 2.900 anak tangga bisa dibilang mengejutkan. Namun, jika dibandingkan dengan tinggi badan Su Fang, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Petik 2. Su Fang. Melihat Su Fang duduk bersila di tangga di depannya, mata dan tubuh Dewa Penguasa Sepuluh Arah mulai terbakar oleh api jahat. Matanya dipenuhi kengganan dan ketidakberdayaan. Di sini. Sekarang, dia harus mengakui bahwa Su Fang saat ini bukanlah seseorang yang bisa dia lampaui. Su Fang bisa dianggap sebagai penggantinya. Kini setelah penerusnya melampaui dirinya, kemarahan dan kengganan dalam hati Dewa Penguasa Sepuluh Arah berubah menjadi pikiran jahat, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Meskipun Su Fang memiliki kecepatan pemulihan yang luar biasa, dia baru pulih 20 hingga 30 persen hanya dalam tiga hari. Dia. Dia tampak berusia awal empat puluhan, dan masih ada beberapa uban di pelipisnya. Sebelum dia bisa pulih, kekuatan ilahi yang mendistorsi ruang membelenggu dia dan mengirimnya langsung ke langkah 2.998. Ledakan. Mata. Segala sesuatu di depannya langsung berubah. Yi. Pasir bintang dalam jumlah besar, terbagi menjadi hitam dan putih, memenuhi seluruh ruang waktu. Hitam. Dua warna pasir bintang saling terkait, mengubah seluruh ruang waktu menjadi ruang waktu yin yang hitam dan putih yang sangat besar. Hitam. Saat pasir bintang putih perlahan berputar, itu membuat seluruh ruang waktu tampak seperti pengoperasian Dao Surgawi. Isinya kebenaran tertinggi yin dan yang, ingin menghancurkan segalanya sampai mati. Sufang merasa seperti berada di batu kilangan yin yang yang sangat besar. Tubuh fisiknya, istana Dao, hati Dao, dan jiwanya semuanya terkoyak dan dilenyapkan. Jika seseorang tidak dapat menghancurkan ruang waktu, mereka akan dihancurkan menjadi debu oleh batu kilangan. Sufang tidak asing dengan hal ini. Ketika dia sedang menjalani kesengsaraan Dao Lord, kesengsaraan surgawi yin yang ini telah muncul. Tidak. Kekuatan ruang waktu Dao besar yin yang ini, kebenaran tertinggi dari pengoperasian dan evolusi Dao Surgawi, melampaui semua Dao Surgawi lainnya. Itu sepuluh ribu kali lebih kuat dari kesengsaraan yin yang yang dia alami. Itu berada pada level yang sangat berbeda. Gemuruh. Yin. Batu giling yang besar bergemuruh saat bergerak. Petik 2. Tubuh Dharma jiwa yang baru lahir. Tubuh Dharma hitam kuning. Tubuh Dao Dharma surgawi. Tubuh Dharma peti mati surgawi. Tubuh Dharma yang hitam. Tubuh Dharma surga kekaisaran. Bendera pertempuran tertinggi. Umur Sufang yang dikonsumsi belum pulih. Dia tidak berani secara langsung memadukan dan mengendalikan ruang waktu yin yang grit Dao seperti sebelumnya. Dia hanya bisa menggunakan pertahanan untuk mengulur waktu dan mencoba pulih secepat mungkin. Tidak. Itu hanya untuk menghancurkan ruang waktu yin yang grit Dao ini. Selanjutnya, dia akan memasuki ruang waktu destini grit Dao. Sufang tahu bahwa jika dia tidak memulihkan umurnya ke kondisi puncaknya, dia tidak akan mampu melewati tahap ini. Saat ini, dia menggunakan segala kemampuannya. Badan darmanya melepaskan pikiran mereka dan menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk membentuk lapisan penghalang di sekelilingnya untuk melawan batu kilangan yin yang yang menakutkan. Ruang waktu purba. Kemudian, dia tidak ragu-ragu menggunakan ki primordialnya untuk membentuk lapisan pertahanan lainnya. Namun. Kemudian, dia duduk bersila di tengah-tengah lapisan pertahanan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memulihkan umurnya. Ledakan. Ledakan. Serangan ruang waktu yin yang tidak ada habisnya, terus-menerus melemahkan pertahanan Sufang. Pertahanan badan Dharma bergetar saat mereka dikompres dan dihancurkan lapis demi lapis. Su. Hati dan kemauan Dao Fang yang kuat, energi yang berlimpah, serta pemahamannya akan esensi sejati Dao Surgawi, menunjukkan kekuatannya yang kuat pada saat ini. Pertahanan yang dia tunjukkan memberinya waktu yang berharga. Satu. Hari. Tiga hari. Lima hari. Satu bulan. Dua bulan. Tiga bulan. Waktu berlalu hari demi hari. Tidak. Tanpa disadari, tiga tahun telah berlalu. Meskipun Sufang tidak dapat keluar dari ruang waktu Dao Besar Yin Yang, kekuatan Dao Surgawi di ruang waktu tidak dapat menghancurkannya. Petik 2. Sufang tidak bisa hadir. Seperti yang diharapkan, kultifator manusia itu akan berhenti di ruang waktu Yin Yang Great Dao. Sayang sekali, saya pikir dia bisa menciptakan keajaiban kali ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan jalan surgawi abadi. Itu akan menjadi hukum besi yang sulit dilanggar. Di luar pulau Tongtian, para pembudidaya dari berbagai ras tidak melihat sosok Sufang untuk waktu yang lama. Mereka menduga dia terjebak di dalam ruang waktu Yin Yang Great Dao dan tidak bisa menahan nafas. Semua orang menantikan munculnya keajaiban untuk melanggar hukum besi bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan jalan surgawi abadi. Namun, bagaimana keajaiban bisa muncul dengan begitu mudah? Tinggi. Di langit, para ahli alam abadi juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ruang waktu Yin Yang Great Dao tidak ada habisnya. Cepat atau lambat Sufang akan hancur. Seorang jenius lain yang tiada taranya telah jatuh begitu saja. Jalan surgawi abadi terlalu sulit. Tampaknya kita harus menurunkan tingkat kesulitannya. Kalau tidak, tidak ada artinya tinggal di sini. Beberapa ahli alam abadi menghela nafas, menyesali jatuhnya seorang jenius yang tiada taranya. Bukan karena Sufang tidak cukup kuat. Hanya saja tingkat kesulitan jalan surgawi abadi terlalu tinggi. Hampir mustahil bagi para kultifator di bawah alam abadi untuk menyelesaikan jalan surgawi abadi. Sing Hei Mortal dari ras langit berbintang dari orang-orang Tensei berkata sambil tersenyum, Sing Hei Mortal, kamu dapat bersiap untuk menghancurkan sungai Annihilation Star. Sing Hei Mortal tampak murung dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini belum berakhir. Jangan terlalu cepat bahagia. Kiwa es leluhur menghela nafas dalam hati. Sayang sekali Sufang tidak bisa lulus ujian ini. Dia tidak hanya merasa kasihan pada Sufang. Setelah Sufang meninggal di jalan surgawi abadi, orang-orang Tensei dan Ras Kianyuan akan bergabung dengan ahli alam abadi lainnya untuk menyerang alam asli Lei Zhe, menyegelnya, atau bahkan menghancurkannya. Saat itu, Suan Sin, Su Suanyun, dan seluruh manusia akan hancur. Roda Rotasi leluhur menatap Sufang, matanya membeku. Hatinya dipenuhi dengan sukacita dan kebencian. Terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini. Huuuh, aku akan membelenggu roh sejatimu dan membiarkanmu bereinkarnasi di jalan hewan selamanya. Sufang berhenti. Dewa penguasa sepuluh arah berada di ujung talinya. Dia membakar asal-usulnya untuk akhirnya mencapai ruang waktu karma grit dao, tetapi dia terjebak dalam benang karma yang tak terhitung jumlahnya. 1. Ketika benang karma terputus, semakin banyak benang karma yang tercabut. Benang karma melintasi ruang waktu seperti jaring laba-laba, menjebak penguasa sepuluh arah di dalam. Lain 5 tahun Sufang menghabiskan lebih dari setengah pil sembilan bunga giyok yang dimilikinya. Mayat leluhur dao orang luar telah dilahap seluruhnya olehnya, dan mereka benar-benar menjadi abu. Ketika kekuatan hidupnya akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Dia berada di puncak kekuatan hidupnya ketika dia berusia 17 tahun. Pelahap gila seperti itu membuat Sufang pulih dalam waktu singkat, tapi itu pasti akan membawa efek samping yang besar bagi Sufang. Tidak. Dia tidak peduli sekarang. Berkat serangga penelan surga, Sufang tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Setiap kali energi primordial Sufang yang samar-samar hampir habis, serangga penelan surga akan memuntahkan benang dan mengubahnya menjadi energi primordial. Kemudian, serangga penelan surga akan mulai melahap semua jenis suan bau dan benda spiritual di cincin penyimpanan Sufang untuk pulih. Sufang telah membunuh banyak ahli asing dan memperoleh harta serta sumber daya mereka. Selain itu, dia telah memperoleh sebagian dari warisan masyarakat Rai Zegu setelah alam asli surga ke-6 dari Danau Guntur. Kalau tidak, mengingat kemampuan melahap serangga penelan surga, ia bisa melahap seluruh gunung harta karun. Berkat kemampuannya sendiri dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, Sufang dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ledakan. Sufang mulai menarik pertahanannya. 3.300. Hei, Sufang sedang melawan ruang dan waktu jalur besar Yin Yang. Dia kembali ke kondisi puncaknya lagi. Kecepatan pemulihannya luar biasa. Dia tidak terbelenggu dalam ruang dan waktu jalur agung Yin yang begitu lama. Dia hanya mengulur waktu untuk pulih. Saya pikir dia sedang berjuang di ambang kematian. Saya tidak menyangka dia akan mengumpulkan kekuatan. Kekuatan dan hati daunnya luar biasa. Semua ahli alam abadi dikejutkan oleh pemandangan di ruang dan waktu jalur besar Yin Yang. Leluhur jiwa es mengelus jenggotnya dan tertawa. Sepertinya aku meremehkan kemauan dan kemampuan Sufang. Dia mungkin bisa menciptakan keajaiban kali ini. Sing Hei dari Stellar Aceh menjadi bersemangat. Saya tidak hanya menyelamatkan Oblivion Star River saya, tetapi saya juga memenangkan harta karun surgawi primordial. Hahaha. Leluhur Zuan, leluhur ketujuh dari orang Tensei, dan ahli alam abadi dari klan Qian Yuan terdiam. Dalam ruang dan waktu jalur besar Yin Yang, tidak mudah bagi Sufang untuk mengintegrasikan seluruh ruang dan waktu serta menggunakan kekuatan ruang dan waktu jalur besar Yin Yang untuk menghancurkan seluruh ruang dan waktu. Dia menarik pertahanannya dan segera terbelenggu oleh kekuatan mengerikan dari jalan besar Yin Yang. Kekuatan jalan besar Yin Yang mengalir ke tubuhnya dan istana Dao seperti arus deras, mencoba menghancurkannya menjadi abu dan menghilang. Ada juga keinginan menakjubkan dari Dao surgawi yang ingin melenyapkan hati dan jiwa Daonya, mengubahnya menjadi abu. Petik 2. Huff. Sufang mengerang tertahan dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Ledakan. Ledakan. Yin. Kekuatan ruang dan waktu jalur besar Yin Yang membanjiri istana Dao, menyebabkan guncangan hebat. Sufang mengaktifkan Ki Primordial dan menyelubungi kekuatan jalan besar di istana Dao. Kemudian, dia dengan cepat mengintegrasikan dan mengendalikannya. Kekuatan jalan besar yang mengerikan di tubuhnya juga dilarutkan dan diintegrasikan oleh Ki Primordial dan energi kehidupan yang telah ditembus Sufang ke dalam tubuhnya. Adapun Dao hati, kehendak, dan jiwa asal Sufang, ruang dan waktu jalur agung tidak dapat memengaruhi mereka sama sekali. Yin. Kekuatan ruang dan waktu jalur agung Yin Yang memang sangat mengejutkan. Sufang telah membuka tubuhnya dan istana Dao dan tidak menggunakan pertahanannya. Dao. Istana Dao bergetar hebat. Bagian dalam tubuhnya juga dihancurkan lapis demi lapis. Dia berada dalam kondisi terluka parah, dan kekuatan hidupnya dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua Dao Zu, korbankan sebagian hidupmu untukku. Dia menyampaikan pikirannya kepada bawahannya di dalam Dharma Kaya Kuning Tua. Untuk menerobos jalan surgawi abadi, Sufang telah menempatkan semua ahli Dao Zu di bawah komandonya di dalam benda langit kuning misterius. Di dalam. Di jalan surga abadi, meskipun dia tidak bisa membiarkan bawahannya menunjukkan kekuatan mereka, dia bisa meminjam kekuatan hidup mereka. Bagi bawahan itu, tidak ada yang berani menentang keinginan Sufang, dan mereka semua menyusup ke perwujudan kuning misterius dengan kekuatan hidup mereka. Berlari. Kemudian, dengan bantuan kekuatan tubuh Dharma hitam dan kuning, ia menembus tubuh Sufang selapis demi selapis dan menyatu dengan tubuhnya. Setelah memperoleh kekuatan hidup lebih dari 50 ahli Dao Zu sekaligus, kekuatan hidup Sufang, yang telah menurun dengan cepat, tiba-tiba menjadi kuat kembali, dan luka parah di tubuhnya juga mulai sembuh dengan cepat. Dia bertahan selama sekitar enam jam. Tubuh Sufang dan Istana Dao dipenuhi dengan kekuatan Dao surgawi Yin Yang. Namun, aura Sufang juga hadir. Sufang. Seluruh tubuh Fang sepertinya telah menjadi bagian dari ruang waktu Yin yang grit Dao, dan serangan ruang waktu Yin yang grit Dao padanya mulai melemah dengan cepat. Berlari. Kemudian, Sufang mulai melepaskan kemauan, aura, dan energinya, yang menyebar dan meresap ke sekeliling, hingga menutupi seluruh ruang waktu Yin Yang grit Dao. Sepuluh persen. Dua persen. Selesai. Tiga puluh persen. Setelah sekitar setengah bulan, Sufang akhirnya menggabungkan seluruh ruang waktu Yin Yang grit Dao. Petik dua. Bahkan Dao surgawi tidak bisa membelengguku, Sufang. Ruang waktu Yin Yang grit Dao, hancurkan untukku. Fang mengeluarkan suara yang tinggi, dan keinginannya, yang seperti Dao surgawi, tiba-tiba meledak. Gemuruh. Berlari. Di bawah kendali Sufang, batu kincir besar Yin yang mulai beroperasi sesuai keinginannya, dan akhirnya menghancurkan seluruh ruang waktu. Berlari. Fang meraung panjang penuh kegembiraan, dan muncul kembali di tangga. Begitu saja, Sufang melewati anak tangga ke-2.998, dan dia hanya berjarak dua langkah dari ujung jalan surgawi abadi. Sufang berdiri dengan bangga di tangga, memandang ke langit dengan tatapan nakal di matanya, seolah-olah dia sedang menantang klan Kian Yuan, orang-orang Tensei, dan leluhur Lun Zuan Yuan. Arogan. Leluhur Lun Zuan Yuan mendengus dingin. Leluhur Kian Yuan. Klan Yuan, orang-orang Tensei, dan ahli alam abadi dari dua belas klan lainnya tidak terlihat terlalu baik. Sing. Sing He, ahli alam abadi dari klan langit, tersenyum pada leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei dan berkata, Yang mulia, bukankah Anda harus bersiap untuk mengambil harta karun surgawi primordial Anda? Leluhur ketujuh klan alam semesta mendengus. Masih ada takdir dan ruang waktu surgawi primordial. Kecuali jika kultifator manusia itu dapat menentang surga dan mengubah nasibnya, dia tidak akan bisa mencapai akhir. Pemuda klan Kian Yuan juga mendengus. Semakin tinggi kamu mendaki, semakin keras kamu jatuh. Biarkan manusia itu berbahagia untuk sementara waktu. Jika saatnya tiba, dia akan mati dengan lebih mengenaskan. Suara mendesing. Ahli alam abadi dari klan Tanduk keluar dari kehampaan. Dia tidak bisa duduk diam setelah melihat Su Fang menerobos ruang waktu dao besar Yin Yang. Cahaya terang. Cahaya terang menyelimuti Su Fang, dan ahli alam abadi dari klan Tanduk Emas berkata, anak laki-laki ini telah mengembangkan tubuh Dharma Takdir dan menguasai ruang waktu dao besar Takdir. Sulit baginya untuk membelenggu ruang dao besar Takdir waktu, tapi dia harus membayar harga yang mahal. Ruang waktu dao surgawi primordial tertinggi adalah ujian terberatnya. Di luar pulau Tong Tian, lihat. Ketika mereka melihat Su Fang menerobos ruang waktu dao besar Yin Yang, semua pembudidaya dari 10 ribu klan terkejut. Mereka mengira Su Fang akan berhenti di sini, tetapi Su Fang dapat menembus ruang waktu dao besar Yin Yang setelah 8 tahun terdiam. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Lihat. Dewa penguasa 10 arah masih terjebak dalam ruang waktu karma dao besar. Benang karma yang tak terhitung jumlahnya telah menelannya. Kultifator Qian Yuan itu sudah selesai. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia memiliki sedikit lawan di bawah alam abadi. Sayangnya, ini adalah jalan surgawi abadi. Semua orang menghela nafas ketika mereka melihat Dewa penguasa 10 arah terperangkap dalam ruang waktu karma dao besar. Sampai pakar alam abadi dari klan Qian Yuan bahkan tidak melihat ke arah Dewa penguasa 10 arah setelah dia dibelenggu oleh benang karma. Domain. Dia hanyalah pion. Dia telah merencanakan untuk menggunakannya untuk menekan Su Fang dan menghancurkan hati dao Su Fang, tapi sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Jadi bagaimana jika dia meninggal? Su. Fang duduk bersila di tangga dan menggunakan pil sembilan bunga giyok untuk pulih dengan cepat. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Berikutnya adalah dao besar takdir ruang waktu. Aku adalah penguasa takdirku. Bahkan dao surgawi tidak dapat menghentikanku. Su Fang tiba-tiba berdiri dari tangga dan maju selangkah. Semacam aura mendominasi secara spontan muncul pada saat ini. Pertama. Setelah mengambil 2999 langkah, dia langsung jatuh ke dalam ruang waktu yang kosong dan halus. Pasir bintang memenuhi langit. Di sekitar Su Fang, di langit, dan di bawah kakinya, semuanya berupa pasir bintang yang kosong. Satu. Bintik-bintik bintang dan berkumpul membentuk sungai besar yang tidak jelas, tidak jelas, ilusi, dan ilusi. Tampaknya itu benar, namun ternyata tidak, dan mengalir tanpa henti seperti sungai takdir. Su Fang terjebak di sungai takdir. Dia tidak memiliki masa lalu, masa kini, dan masa depan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah melayang mengikuti takdir. Hua, Hua, Hua. Di atas Su Fang, pasir bintang menari dan melonjak, mengembun menjadi rantai takdir yang halus. Mereka menembus pasir bintang dan mendarat di tubuh Su Fang, membelenggu takdirnya. Su Fang merasa setiap kali rantai takdir melilit tubuhnya, dia tidak bisa lepas dari kendali takdir. Tubuhnya terus tenggelam lebih dalam ke sungai takdir. Dia mencoba berjuang keluar dari sungai takdir, tetapi dia dibelenggu oleh banyak rantai. Kekuatan takdir yang tidak dapat ditentang melonjak keluar dari sekelilingnya, memaksanya tenggelam ke dalam sungai takdir. Petik 2. Nasib seseorang ditentukan sejak ia dilahirkan. Penggarap dan penggarap harus melepaskan diri dari belenggu takdir, mematahkan belenggu takdir, melawan langit, mengubah takdir, mengendalikan takdir, dan mengubah masa depan. Saya memulai sebagai manusia fana di alam semesta pancang dan bangkit melawan langit. Saya menginjak tulang musuh yang kuat dan akhirnya mencapai puncak tertinggi hari ini. Saya mengubah takdir saya berkali-kali. Namun kenyataannya, takdir saya tetaplah terikat dan dikendalikan oleh Dao Surgawi. Jika saya ingin menjadi abadi dan hidup dengan Dao Surgawi, saya tidak hanya harus memutuskan semua ikatan dan melupakan emosi serta melampaui batas kehidupan, tetapi yang terpenting, saya harus melepaskan diri dari belenggu takdir. Meskipun takdir sulit untuk ditentang dan diubah, saya telah mengultivasi Dao dan memperoleh Dao dalam kultivasi. Ditambah dengan fakta bahwa saya telah mengembangkan tubuh Dharma Amanat Surgawi dan memahami kekuatan takdir, tidaklah sulit untuk melepaskan diri dari ruang waktu Dao besar takdir. Tetapi dengan cara ini, saya pasti akan menghabiskan banyak umur saya. Kesulitan ruang waktu terakhir dari jalan keabadian akan berlipat ganda. Saya mungkin gagal pada langkah terakhir. Hati Fang setenang air, dia tidak terburu-buru untuk keluar dari River of Destiny. Sebaliknya, dia mengapung bersama sungai takdir. Suara mendesing, suara mendesing. Rantai takdir yang berat menimpa tubuhnya. Mereka padat dan ditumpuk lapis demi lapis, dengan kuat membelenggu nasibnya. Namun, dia sama sekali tidak menyadarinya. Gao Di langit, banyak ahli peringkat imortal melihat Su Fang mengambang di sungai takdir, dan mereka semua terkejut dan bingung. Pakar perlombaan tanduk emas itu berkata dengan heran, Hem. Secara logika, kultifator manusia itu memahami Grandao of Destiny, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk melepaskan diri dari belenggu takdir dan keluar dari Grandao of Destiny. Kenapa dia malah terjerumus ke dalamnya? Leluhur asli Lun Zuan berkata dengan suara muram, mungkin dia tahu bahwa takdirnya sulit untuk dilawan, jadi dia bersedia menyerahkan kendali atas takdirnya. Dia bersedia menerima takdirnya dan akhirnya terlupakan selamanya. Sebelum dia selesai berbicara, huuuh, namun gelombang. Su Fang yang sedang mengambang di sungai takdir tiba-tiba membuka matanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk senyuman tipis. Kamu harus membayar harga karena melawan surga dan mengubah nasib. Karena saya tidak bisa melawan kehendak surga, mengapa saya harus melawan kehendak surga? Saya tidak perlu melawan surga dan mengubah nasib saya karena sayalah surga. Nasibku secara alami akan ditentukan olehku. Petik 2. Sulit untuk melawan kehendak surga. Saya adalah kehendak surga. Suara Fang, seperti suara dao surgawi, bergema di ruang waktu yang luas dari dao besar takdir. Kehendak tertinggi dan aura mendominasi, akulah kehendak surga, tiba-tiba meletus pada saat ini. Selamat menikmati.